Ya, di masa lalu, itu akan meningkatkan budidaya seseorang secara keseluruhan. Tapi sekarang, ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Karena domen pembantaian dapat meningkatkan kekuatan pedang berwarna darah tanpa henti. Kata Iblis Batin. Tanpa akhir. Tiga pria dan dua binatang itu tercengang. Bukankah itu berarti tidak ada batas atas? Ya, tidak ada batas atas. Selama ada cukup darah, kekuatan pedang berwarna darah bahkan bisa melampaui Changsue dan kastilnya. Kata Iblis Batin. Rambutnya yang berwarna darah menari-nari di udara, dan seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Melampaui Changsue dan kastil. Ketiga pria dan dua binatang itu sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Tanghai berkata dengan suara yang dalam, domen pembantaian yang begitu menakutkan pasti memiliki harga yang harus dibayar mahal. Ya, dulu, jumlah darah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasi seseorang adalah ratusan, ribuan, atau puluhan ribu. Tapi sekarang, domen pembantaian membutuhkan darah jutaan, puluhan juta, atau bahkan miliaran makhluk. Lebih-lebih lagi. Domen pembantaian memiliki batas waktu. Itu hanya dapat dipertahankan selama satu jam. Karena itulah tubuh asliku dan aku belum membuka domen pembantaian. Tapi sekarang, kita tidak punya pilihan. Kata Iblis Batin. Dengan kata lain, kamu ingin membunuh semua makhluk di dunia kura-kura hitam sekarang. Zhao Tai Lai terkejut. Ya, Iblis Batin mengangguk. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada binatang laut yang tak terhitung jumlahnya di laut reinkarnasi. Kamu bisa mencarinya. Zhao Tai Lai berkata dengan tergesa-gesa. Zhao Tua. Meskipun ada banyak binatang laut di laut reinkarnasi, domen pembantaian hanya dapat dipertahankan selama satu jam. Tidak ada waktu. Lagi pula, Tuan Muda ada di luar. Dia tidak bisa menunda selama itu. Kata Tang Hai. Ya. Gerbang teleportasi tidak bisa dibuka di Pulau Naga Iblis. Bahkan jika kita membantu membunuh binatang laut, itu akan memakan waktu lama. Dunia kura-kura hitam berbeda. Sebagai penguasa dunia kura-kura hitam, Tuan Muda dan Iblis Batin sama-sama mengendalikan kekuatan aturan. Selama mereka mengontrol kekuatan aturan, mereka bisa langsung membunuh semua makhluk di sini. Kata Chu Ili. Tapi bukankah ini terlalu kejam? Kata Zhao Tai Lai. Jangan khawatir. Aku akan membuka gerbang kelahiran kembali dan menghidupkan kembali mereka. Karena dia orang yang bodoh. Iblis Batin menggelengkan kepala dan tersenyum. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di puncak awan. Dia meraung, kekuatan aturan, muncul. Gemuruh. Langsung. Seluruh langit dunia kura-kura hitam dipenuhi dengan kekuatan hukum, dipenuhi aura penghancur dunia. Meskipun saya ingin menghidupkannya kembali, saya masih tidak tahan untuk menontonnya. Zhao Tai Lai menghela nafas dan berbalik untuk mencari ke tempat lain. Makhluk yang tidak bersalah, maafkan aku. Iblis Batin meraung, dan kekuatan aturan turun dari langit seperti aliran deras. Kekosongan telah dimusnahkan dan bumi hancur. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Dia sebenarnya meminta maaf. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Cui Li tersenyum. Ya. Aku sudah mengenalnya begitu lama, tapi ini pertama kalinya aku mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Sepertinya dia memang sudah berubah. Kata Tang Hai. Kamu masih bisa tertawa. Zhao Tai Lai mengangkat alisnya. Zhao Tua, aku mengerti perasaanmu saat ini, tapi Iblis Batin benar. Kita tidak punya pilihan sekarang. Jika kita tidak membuka zona pembantaian, kita tidak hanya akan mati, tetapi orang-orang di sini juga akan dibunuh oleh kepingan salju. Karena ia mengontrol kekuatan hukum untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Dunia kura-kura hitam tidak bisa menghentikannya sama sekali. Cui Li menghela nafas. Zhao Tai Lai terdiam. Di luar. Pembantaian masih berlangsung. Lu Qiuyu dan pangeran cilik telah mati di tangan pohon Willow dan Yuhuang. Luo Qingzu juga membunuh Jiang Zeng Yi dan istrinya dengan tangannya sendiri. Meskipun Jiang Zeng Yi juga telah melangkah ke alam dewa palsu, kekuatannya masih terlalu lemah dibandingkan Luo Qingzu. Bagaimanapun, bukan hanya Qin Fei Yang yang menjadi lebih kuat. Luo Qingzu juga menjadi lebih kuat. Macan tutur guntur, anjing laut, kuda laut, naga bumi, dan lainnya juga dibunuh oleh Li Jian dan Kaisar Buaya. Banyak orang telah melangkah ke alam dewa palsu. Termasuk Kaisar Buaya dan binatang lainnya. Oleh karena itu, orang-orang seperti Tuan Tuaren, Yan Wei, dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah pembantaian sepihak. Namun, tidak ada seorang pun yang merasakan kegembiraan sedikitpun karena mereka membunuh mantan sahabat dan orang yang mereka cintai. Ini adalah penyiksaan. Haha! Betapa indahnya! Leluhur iblis tertawa. Melihat semua orang jatuh satu persatu, bukan saja dia tidak memiliki simpati sedikitpun, tetapi ekspresinya menjadi lebih gila. Iblis batin, cepatlah! Qin Fei Yang mengepalkan tangannya rat-rat. Kukunya telah terbenam ke dalam dagingnya, menyebabkan darah mengalir. Tapi hatinya lebih sakit lagi. Sima Kun di samping benar-benar putus asa dan tidak bisa melepaskan diri. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, semua orang kecuali Lin Yi telah terbunuh. Mayat menumpuk di kastil kuno. Lin Yun Fei dan yang lainnya berdiri di kehampaan, berlumuran darah. Mata mereka berubah menjadi merah darah. Mereka tidak mematikan mata, tapi mereka membenci snowflake. Ini akan berakhir secepat ini. Sungguh sampah yang tidak berguna. Leluhur iblis mendengus dingin, memandang Qin Fei Yang, dan berkata, apakah kamu ingin terus bermain? Tentu. Qin Fei Yang menyeringai. Haha. Nak, kamu benar-benar menarik. Oke, tuan ini akan memenuhi keinginanmu. Leluhur iblis tertawa. Dengan lambayan tangannya, lebih dari seratus orang muncul di kehampaan dalam sekejap. Orang-orang ini adalah lebih dari seratus dewasemu di bawah leluhur iblis. Bunuh mereka semua untukku. Teriak leluhur iblis. Ya. Lebih dari seratus dewa palsu mengangguk sebagai jawaban. Mereka segera meledak dengan aura yang menakutkan dan menyerang Ling Yun Fei dan yang lainnya. Mencari kematian. Qin Fei Yang maju selangkah, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Leluhur iblis berkata, jangan bergerak, atau tuan ini akan membunuhmu sekarang. Wajah Qin Fei Yang merosot. Qin Fei Yang, karena dia tidak mengizinkanmu melakukannya, biarkan kami melakukannya. Aku tidak punya permintaan lain, hanya satu. Saat pertempuran ini selesai, silakan pergi ke benua terlupakan dan selamatkan semuanya. Gongsun Bei melirik lebih dari seratus dewasemu dan menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang. Saya minta maaf. Sebelum kembali ke Qin Besar, aku seharusnya meninggalkanmu di benua yang terlupakan. Sekarang, aku tidak akan menyeretmu ke dalam hal ini. Qin Fei Yang menunduk dan menyalahkan dirinya sendiri. Sebenarnya, dia sedang terburu-buru untuk kembali ke Qin Besar dan lupa bahwa Gongsun Bei masih berada di kastil kuno. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Sebaliknya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu membiarkanku melihat dengan mataku sendiri bagaimana kamu dan temanmu melindungi Qin Besar dan rakyatnya. Sekarang, saya sepenuhnya memahami bahwa saya terlalu setia di masa lalu. Jika aku bisa dihidupkan kembali, aku pasti akan menjadi sepertimu dan diam-diam melindungi benua yang terlupakan, bahkan jika aku harus menanggung keburukan seumur hidup. Gongsun Bei tersenyum dan menyerang para dewa palsu. Gemuruh. Mata lebih dari seratus dewasemu dipenuhi dengan rasa jijik. Sekitar selusin orang yang memimpin bergabung untuk menyerang Gongsun Bei. Gongsun Bei segera terjatuh, darahnya mengotori langit. Qin Fei yang maju selangkah dan memeluk mayat Gongsun Bei. Dia bergumam, jangan khawatir, aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Menghadapi lebih dari seratus dewa palsu, Ling Yun Fei, Luo Qing Su, Kun Peng mengikuti Luo Qing Su, Lu Hong, dan Wang Cai, Fat So, Pohon Willow, Yuhu Wang, Enam Tetua, Kaisar Buaya, dan binatang buas lainnya. Singkatnya, semua manusia dan binatang jatuh satu demi satu. Beberapa dipotong-potong. Beberapa di antaranya dihancurkan tanpa ampun. Namun, Qin Fei yang bekerja keras untuk mengumpulkan darah mereka. Kelompok manusia dan binatang ini adalah sahabatnya yang paling penting. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan mereka mati. Bagaimana itu? Melihat temanmu mati di depanmu satu demi satu, apakah kamu merasakan sakit dan putus asa? Leluhur iblis tertawa liar. Ya. Perasaan ini bisa membuat seseorang pingsan. Kata Qin Fei yang. Haha. Ini adalah akibat melawanku. Bagaimana kalau begini, melihat bakatmu lumayan, kenapa kamu tidak mengikutiku dan aku akan melepaskanmu? Kata leluhur iblis. Kamu membunuh keluarga ku dan masih ingin aku mengikutimu, apakah kamu bercanda? Qin Fei yang tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dan kekuatan sucinya meraung ke segala arah. Lebih dari seratus dewa palsu itu, disertai dengan serangkaian jeritan melengking, hancur di tempat, dan kabut darah memenuhi kekosongan. Melihat ini. Mata leluhur iblis tiba-tiba menunjukkan sedikit niat membunuh, dan berkata, sudah kubilang jangan bergerak. Ya. Sebelumnya, saya benar-benar tidak berani bergerak, karena saya belum bisa mati. Saya ingin menghidupkan kembali semua orang. Tapi sekarang, itu bukan lagi urusanmu. Teriakin Fei yang. Leluhur iblis bercanda, itu bukan terserah saya. Apakah itu masih terserah padamu? Kamu terlalu sombong. Jika kamu membunuhku pada saat pertama, maka semua ini akan berakhir. Sayangnya, kamu memberiku waktu. Kata Qin Fei yang. Apakah begitu? Kalau begitu, lenyapnya iblis batin adalah untuk mempersiapkan suatu gerakan pembunuhan besar-besaran. Kata leluhur iblis. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Haha. Sungguh mengejutkan, kamu sebenarnya masih punya kartu truf. Tapi, apa kamu yakin bisa mengancamku? Tahukah kamu betapa menakutkannya kekuatan penguasa ini? Leluhur iblis mengangkat kepalanya dan tertawa, wajahnya penuh penghinaan. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu kamu pasti akan mati hari ini. Iblis batin, muncul. Teriak Qin Fei yang. Ledakan. Aura pembunuh yang mengejutkan, seperti letusan gunung berapi, muncul di kehampaan di sebelah Qin Fei yang. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Iblis batin muncul begitu saja. Pedang berwarna darah di tangannya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan, dan aura serta ketajaman yang dilepaskannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iblis batin belum bergerak, dan kekosongan dalam radius ratusan ribu mil telah langsung berubah menjadi kekacauan, sangat menakutkan. Domein pembantaian masih ada. Di dalamnya, rasanya seperti lautan darah, dengan gelombang darah yang melonjak. Iblis batin berdiri di domein pembantaian, rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, dan dia adalah dewa kematian yang hidup. Aura ini, ketajaman ini. Leluhur iblis melihat pedang berwarna darah pada saat ini, dan pupil matanya mengerut. Bahkan dia punya firasat akan ketidaknyamanan. Atas dosa yang telah kamu lakukan, maafkan aku. Iblis batin mengucapkan kata demi kata dengan nyaring dan kuat. Langsung. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengangkat pedang berwarna darah di tangannya, dan menebas dengan marah. Langit dan bumi terdiam. Saat ini, waktu seolah berhenti. Apakah itu leluhur iblis, iblis batin, atau kinfeyang, mereka tidak dapat mendengar suara apapun. Mereka hanya bisa melihat pedang berwarna darah, merobek kekacauan, dan menebas tubuh snowflake. 1862 Dentang. Pedang ini seperti membelah langit dan bumi. Disertai percikan api, tubuh kepingan salju itu terbelah dua oleh pedang panjang berwarna darah di tempat. Apa? Leluhur iblis terkejut. Lin yiyi di samping juga tercengang. Kepingan salju adalah artefak dewa yang menantang surga, tapi dipotong menjadi dua oleh pedang. Mengapa demikian? Mengapa kekuatan pedang panjang berwarna darah tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Melihat adegan ini, kinfeyang dan iblis batin juga tercengang. Karena ini juga pertama kalinya mereka membuka slouter zone dan menyaksikan kengerian sebenarnya dari kill taktik. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata, apokaliptik. Iblis batin kembali sadar, dan matanya berlumuran darah saat dia meraung, hari ini adalah hari kiamatmu. Dia mengambil langkah maju dan menyerang leluhur iblis. Bahkan tubuh kepingan salju pun terpotong menjadi dua, apalagi tubuh leluhur iblis. Pada saat ini, iblis batin tidak dapat dihentikan. Api berdarah masih menempel di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa pembunuh. Roh artefak kepingan salju melihat ke arah iblis batin pada saat ini, dan mau tidak mau merasakan rasa takut. Setelah zona pembantaian dibuka, saya tidak terkalahkan. Iblis batin mengangkat pedangnya dan menebas. Ribuan pedangki berubah menjadi gelombang besar dan berguling menuju leluhur iblis. Wajah leluhur iblis pucat. Zona pembantaian. Seni dewa macam apa ini? Melihat leluhur iblis akan ditelan oleh pedangki, kepingan salju yang terpotong menjadi dua tiba-tiba muncul dengan kekuatan hukum. Segera setelah. Kepingan salju, leluhur iblis, lin yiyi, naga iblis, dan pagoda iblis menghilang tanpa jejak. N. Iblis batin mengangkat alisnya. Setelah dipotong menjadi dua, dia masih bisa menggunakan kekuatan hukum. Tidak baik. Pergi ke dunia kura-kura hitam. Qin Fei yang tiba-tiba berteriak. Berengsek. Iblis batin juga meraung. Keduanya memasuki dunia kura-kura hitam dan melihat leluhur iblis berdiri di atas tanah iblis, memegang seorang wanita tak sadarkan diri di tangannya. Wanita itu adalah putri duyung. Di bawah, trio Zhao Tai Lai, Blut Kirin, dan Golden Divine Leopard berdiri bersama, semuanya cemas. Qin Fei yang berteriak, lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Haha. Leluhur iblis tertawa sambil memegangi putri duyung dengan erat. Iblis batin tidak berani bertindak gegabuh. Karena membunuh putri duyung sama dengan membunuh Qin Fei yang. Bukankah itu sangat kuat? Datang dan bunuh aku jika kamu bisa. Namun, pertumbuhanmu benar-benar melebihi ekspektasi yang mulia. Leluhur Vien mencibir. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai artefak surgawi yang memiliki kekuatan hukum, kamu benar-benar menggunakan metode yang begitu tercelah. Apakah kamu merasa malu? Mencoba memprovokasiku. Kamu terlalu naif. Domain pembantaianmu memang sangat menakutkan. Sayangnya, kalian semua belum memahami kekuatan hukumnya. Tanpa kekuatan hukum, tidak peduli betapa menantangnya domain pembantaian, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Qin Fei yang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan padaku. Ada yang salah. Serahkan tubuh fisikmu kepadaku. Kata leluhur iblis. Kamu tertarik dengan tubuh fisikku. Qin Fei yang mengerutkan kening. Itu benar. Selama aku bisa mendapatkan tubuh fisikmu dan mengaktifkan domain pembantaian, siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi lawanku? Leluhur Vien tertawa keras. Kamu pasti sedang bermimpi. Qin Fei yang mencibir. Keras kepala. Saya selalu punya prinsip, segala sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan harus dihancurkan. Pergilah ke neraka untukku. Leluhur Vien tersenyum galak, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan kepala putri duyung meledak seperti semangka. Bajingan. Iblis batin meraung, memegang pedang panjang berwarna darah, dan menyerang dengan panik. Percuma saja. Dengan kekuatan hukum, saya bisa pergi kemana saja. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke benua yang terlupakan. Leluhur Vien tertawa keras. Kepingan salju mengaktifkan kembali kekuatan hukum. Langsung. Lin Yi Yi, leluhur iblis, kepingan salju, pagoda iblis, dan naga iblis menghilang dari pandangan iblis batin. Sialan, sialan. Iblis batin menjadi marah. Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga sangat marah. Ah. Tapi tiba-tiba, jeritan seorang murid terdengar. N. Iblis batin terkejut dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Dia melihat Qin Fei Yang berdarah saat ini. Wajah Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga berubah drastis. Mereka dengan cepat terbang ke sisi Qin Fei Yang dan berkata dengan kaget dan marah, apa yang terjadi? Iblis batin mendarat di depan Qin Fei Yang dengan aura pembunuh. Dengan keras, mereka merobek pakaian Qin Fei Yang. Langsung. Retakan yang mengejutkan mulai muncul di tanah. Di dalam hati, simpul konsentris telah putus. Retakan tersebut disebabkan oleh putusnya simpul konsentris. Dengan simpul konsentris sebagai pusatnya, retakan menyebar ke seluruh tubuh Qin Fei Yang. Apakah ini simpul konsentris? Iblis batin, cepat pikirkan cara, atau Tuhan muda akan mati. Cuili memandang iblis batin dan berteriak dengan cemas. Saya tidak punya pilihan. Iblis batin menggelengkan kepalanya. Apa? Wajah Cuili dan yang lainnya menjadi pucat. Iblis batin memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, Dewa, kamu tidak bisa mati. Aku juga tidak mau. Kesadaran Qin Fei Yang tidak hilang. Namun, dia tidak bisa menghentikan retakan di tubuhnya. Cepat, berikan dia pil penyembuhan. Blut kirin tiba-tiba meraung. Zhao Tai Lai gemetar dan segera mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulut Qin Fei Yang. Namun, itu tidak berhasil sama sekali. Zhao Tai Lai berteriak, Tuhan muda, tunggu sebentar, kamu tidak bisa mati. Saya minta maaf. Gumam Qin Fei Yang. Jangan katakan omong kosong tak berguna seperti itu. Meskipun aku bisa membuka gerbang kelahiran kembali, aku tidak bisa mengorbankan diriku untuk menyelamatkan semua orang. Artinya, jika kamu mati di sini, semua orang tidak bisa dibangkitkan. Jangan mengira aku bercanda, kamu tahu karakterku. Iblis batin mendengus dingin. Tatapan Qin Fei Yang bergetar. Dia bisa meragukan perkataan siapapun, kecuali Iblis batin. Jika dia mengatakannya, maka dia pasti bisa melakukannya. Saya tidak bisa mati. Untuk ibu, untuk kakek, untuk kakek, untuk sahabat dan sahabat yang mati demi aku, aku sama sekali tidak bisa mati di sini. Qin Fei Yang meraung di dalam hatinya, dan keinginan kuat untuk hidup muncul di dalam hatinya. Tapi itu sia-sia. Retakan di tubuhnya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya hampir hancur. Bahkan jiwa ilahinya pun retak. Apa yang harus saya lakukan? Qin Fei Yang putus asa. Kesadarannya perlahan-lahan tertelan. Akhirnya, dia menutup matanya dengan enggan, dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Desir. Tapi saat ini, sinar cahaya memancar dari tubuh Qin Fei Yang. Hem. Iblis batin, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya kebingungan. Apa yang muncul dari tubuh Qin Fei Yang adalah puluhan ribu pohon aras. Anak muda, kami bisa merasakan keinginanmu untuk hidup. Tiba-tiba, suara samar-samar terdengar dari salah satu pohon aras. Ini. Mata iblis batin melebar. Pohon aras ini memang telah melahirkan roh pohon. Kepedulian dan kepedulianmu terhadap keluargamu. Kepedulian dan kepedulianmu terhadap teman-temanmu. Rasa kasihanmu terhadap rakyat jelata di dunia. Semua ini membuat kami sangat mengagumimu. Tidak banyak anak muda seperti Anda di dunia ini, dan Anda layak mendapatkan perlindungan kami. Sekarang, kami akan bergabung dengan Anda, dan kami berharap Anda dapat memimpin semua orang untuk menciptakan dunia yang benar-benar damai. Sebelum suaranya menghilang, puluhan ribu pohon aras hancur dalam sekejap, berubah menjadi titik cahaya berkilau dan tembus cahaya, dan melonjak ke anggota tubuh dan tulang Qin Fei Yang. Bang! Kekuatan hidup yang agung tiba-tiba meledak di tubuh Qin Fei Yang. Tubuhnya yang rusak segera diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pohon aras. Zao Tai Lai dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan mereka semua sangat bingung. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri agar orang terhormat ini bisa terlahir kembali. Iblis batin menahan kesedihan di hatinya, dan dengan sentakan, berlutut di kehampaan, dan bergumam, terima kasih. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri agar Tuan Muda bisa terlahir kembali. Zao Tai Lai dan yang lainnya bergumam, dan juga berlutut di kehampaan satu demi satu, membungkuk dalam-dalam. Segera retakan di tubuh Qin Fei Yang disembuhkan satu per satu. Kekuatan hidup pohon aras juga perlahan-lahan habis. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya perlahan, melihat iblis dalam, Zao Tai Lai, dan yang lainnya berlutut di kehampaan, dan berkata dengan bingung, mengapa saya tidak mati? Mengapa kamu berlutut dalam kehampaan? Apakah kamu tidak tahu? Iblis batin bangkit, memandang Qin Fei Yang, dan bertanya, Apa yang aku tahu? Qin Fei Yang curiga. Iblis batin berkata, itu karena pohon aras, mereka menyelamatkanmu. Pohon aras. Qin Fei Yang terkejut, dan buru-buru memasukkan pikirannya ke dalam tubuhnya, tetapi ketika mencari di seluruh tubuhnya, dia tidak menemukan satu pun pohon cedar. Jangan mencarinya. Karena mereka menghancurkan tubuh aslinya dan menyatu dengan tubuhmu. Iblis batin menghela nafas. Apa? Tubuh Qin Fei Yang bergetar. Iblis batin berkata, sebelum menghancurkan tubuh aslinya, mereka mengucapkan satu kalimat, memintamu untuk menciptakan dunia yang benar-benar damai. Qin Fei Yang mengangkat kedua tangannya, melihat tangannya, dan matanya berkaca-kaca. Dia ingat kemarin, ketika Iblis batin sedang mengalami kesengsaraan, dia berkata kepada pohon aras bahwa setelah pertempuran ini selesai, dia akan mengembalikan kebebasan mereka. Tapi dia tidak menyangka. Saat ini, untuk menyelamatkannya, mereka semua mengorbankan diri mereka sendiri. Tuan Muda, Zhao Tai Lai dan yang lainnya ingin menghiburnya, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Jarang sekali Iblis batin tidak mengganggu Qin Fei Yang. Karena di dalam hatinya juga terdapat rasa syukur yang mendalam terhadap pohon aras tersebut. Fiuh! Sesaat berlalu, Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, berlutut di kehampaan, bersujud tiga kali sembilan kali, dan bergumam, saya berjanji, tidak peduli berapa banyak yang harus saya bayar, tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan, saya pasti akan menciptakan sebuah dunia yang benar-benar damai. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, menyeka air mata dari sudut matanya, dan menoleh untuk melihat Iblis batin. Keduanya mengangguk pada saat yang sama, menyingkirkan tubuh Putri Duyung, dan muncul di langit di atas laut di luar bersama Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Tuan leluhur Iblis. Gumaman memasuki telinga mereka. Semua orang melihat ke arah suara itu, dan melihat Simakun terbaring di kehampaan, seperti anak kecil yang tak berdaya, menangis dengan sedihnya. Leluhur Iblis telah pergi, dan mata keputus asaan telah kehilangan efeknya. Karena itu, dia sudah bangun. Qin Fei Yang, Iblis batin. Merasakan aura Qin Fei Yang dan yang lainnya, tatapannya sedikit bergetar, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan Iblis batin, bertanya, di mana Tuan leluhur Iblis? Apakah kamu melihatnya? Mereka telah pergi ke benua yang terlupakan. Kata Qin Fei Yang. Benua yang terlupakan. Simakun bergumam, lalu merangkak ke depan Qin Fei Yang dan memohon, aku juga ingin pergi ke benua yang terlupakan, tolong bantu aku. Kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, kesadaran leluhur Iblis telah terhapus oleh kepingan salju, bahkan jika kamu mengejarnya ke benua yang terlupakan, itu akan sia-sia. Kata Qin Fei Yang. Tidak mungkin. Tuan leluhur Iblis pasti masih hidup, aku yakin. Simakun menggelengkan kepalanya dan meraung. 1863. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam. Terlihat bahwa perasaan Simakun dan Simayuan terhadap leluhur Iblis memang sangat dalam. Di mata mereka, leluhur Iblis mungkin benar-benar seperti seorang ayah. Namun, orang harus mati. Qin Fei Yang mengangkat tangannya, dan aliran kekuatan suci mengalir dari ujung jarinya, masuk ke antara alis Simakun, menghancurkan jiwanya di tempat. Sebuah lubang berdarah juga muncul. Kemudian, Simakun terjatuh dan tertelan gelombang air laut. Dan pavilion angin bulan melayang di udara, cahaya ilahinya redup. Artefak Dewa Tingkat Tertinggi ini lumayan. Iblis Batin tertawa dingin dan meraih pavilion Win Moon. Menghadapi Qin Fei Yang dan Iblis Batin, roh artefak pavilion angin bulan tidak berani melawan sama sekali. Iblis Batin menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, bagaimana kita akan pergi ke benua terlupakan selanjutnya. Dalam pertempuran ini, semua orang tewas. Yang tersisa hanyalah Qin Fei Yang, Iblis Batin, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Chu Ili, Macan Tutul Emas, dan Kirin Darah. Bisa dikatakan kerugian mereka sangat besar. Namun pelakunya, Snowflake, masih buron. Jika mereka tidak menyingkirkannya, mereka tidak akan puas. Qin Fei Yang berkata, orang-orang di alam kura-kura hitam semuanya dibunuh olehmu, kan? En. Namun, aku menyimpan sebagian dari darah mereka. Kata Iblis Batin. Kepingan salju. Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, segera kembali ke ibu kota dan pikirkan cara untuk memasuki benua yang terlupakan. Iblis Batin berkata, kita masih harus cepat. Bagaimanapun, domain pembantaian hanya bisa bertahan selama satu jam. Qin Fei Yang mengangguk. Desir. Tapi saat ini, seorang pria dan seekor binatang tiba-tiba muncul di kehampaan di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Siapa? Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tetapi ketika mereka melihat manusia dan binatang itu dengan jelas, mereka tercengang. Itu sebenarnya Paman Yuan dan Snow Python. Qin Fei Yang bertanya dengan penuh semangat, Paman Yuan, mengapa kamu ada di sini? Dia adalah Qin Yuan. Zhao Tai Lai, Tang Hai, Chu I Li, dan macan tutul emas bergumam. Qin Yuan melirik semua orang. Dia memandang Qin Fei Yang dan Iblis Batin dan tersenyum. Aku telah memperhatikan kalian. Qin Fei Yang dan Iblis Batin saling memandang. Seperti yang mereka duga. Qin Yuan berkata, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan di hati Anda, tetapi waktu adalah yang terpenting. Anda harus bergegas ke benua yang terlupakan. Qin Fei Yang berkata, kami sedang mencoba memikirkan cara untuk mencapainya. Ide apa yang kamu punya? Qin Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Keduanya terdiam. Aku tahu kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh untuk melihat Snow Python dan berkata, jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahanmu. Keluarkan. Qin Fei Yang dan pria lainnya tercengang. Mereka memandang Snow Python dengan curiga. Huff. Snow Python mendengus dingin, cahaya ilahi bersinar di depannya, dan sebuah pintu batu kuno muncul. Ini. Qin Fei Yang dan pria lainnya melihat ke pintu batu. Mereka tertegun sejenak, lalu wajah mereka dipenuhi ekstasi. Pintu batu ini adalah gerbang ruang waktu yang sebenarnya. Ambillah. Mereka semua ada di hutan gletser. Pergi dan akhiri semuanya. Qin Yuan memandang Qin Fei Yang dan pria lainnya dan tersenyum. Terima kasih, Paman Yuan. Keduanya berkata dengan penuh terima kasih. Mereka segera meneteskan darah mereka ke sana dan mengaktifkan gerbang ruang waktu. Blut Kirin, Macan Tutul Emas, dan Tang Hai juga mengaktifkan kekuatan suci mereka dan menuangkannya ke gerbang ruang waktu. Dentang. Segera. Gerbang ruang waktu terbuka. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Qin Yuan dan bertanya, Paman Yuan, di mana saya dapat menemukan Anda di masa depan? Qin Yuan tersenyum dan berkata, Ketika semuanya selesai, saya secara alami akan muncul di depan Anda. Qin Fei Yang menatap Qin Yuan dalam-dalam. Kemudian, dia memimpin iblis batin, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya ke gerbang ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Melihat gerbang ruang waktu yang perlahan menghilang, Snow Python berkata dengan marah, Kamu orang tua, kamu benar-benar licik. Mengapa kamu mengatakan itu? Qin Yuan memandangnya, bingung. Masih berpura-pura. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak bertaruh denganku untuk memberikan gerbang ruang waktu kepada Qin Fei Yang? Kata Snow Python dengan marah. Ini tidak licik. Ini adalah strategi. Qin Yuan terkekeh. Hutan Gletser. Di atas Danau Es. Saat ini, ada lebih dari seribu orang berkumpul. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Tingginya sekitar 1,8 meter. Fitur wajahnya tajam dan tubuhnya cukup kurus. Dia mengenakan jubah emas dan tubuhnya penuh aura raja yang mendominasi. Itu benar. Dia adalah adik laki-laki Mutianyang, Mutianjun. Di belakang Mutianjun, ada dua lelaki tua. Mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka adalah Mucang Feng dan Mucang Yun. Sisanya berasal dari kerajaan langit dunia kura-kura hitam. Tuan Wusen Hou adalah pemimpinnya. Tuan Wusen Hou adalah dewa palsu. Yang lainnya semuanya adalah kaisar tempur bintang 9 di alam puncak. Kekuatan ini cukup untuk menyapu benua yang terlupakan. Tapi saat ini, kelompok orang ini gugup, termasuk Mutianjun. Mereka semua melihat ke arah kehampaan di hadapan mereka. Ada dua sosok kosong di hadapan mereka. Itu adalah leluhur iblis dan Lin Yi. Tubuh Snowflake juga berada di samping. Naga iblis juga telah terbangun, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Pagoda iblis juga digantung di atas kepala leluhur iblis. Mutianjun melirik Lin Yi, leluhur iblis, kepingan salju, naga iblis, dan pagoda iblis, dan berkata dengan suara yang dalam, saya benar-benar tidak percaya barisan sekuat itu akan dikalahkan oleh Kin Feiyang. Aku benar-benar sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang. Bawa aku menemui kakakmu, Mutian yang segera. Leluhur iblis mengerutkan kening. Bagaimana aku tahu kalau ini tipuanmu? Mutianjun mendengus dingin. Belum lagi bawahan leluhur iblis, hanya leluhur iblis dan kepingan salju yang bukanlah orang yang bisa dikalahkan Kin Feiyang. Jadi dia curiga. Kin Feiyang mungkin telah terbunuh, dan leluhur iblis serta yang lainnya datang ke sini untuk membasmi mereka. Bajingan, apakah kamu tahu bagaimana situasinya sekarang? Tidak bisakah kamu melihat bahwa tubuhku terbelah dua? Kekuatan Kin Feiyang tidak sesederhana yang kamu kira. Sekarang, hanya dengan menggabungkan kekuatan dengan pedang darah kakakmu kita bisa menyingkirkannya. Kata leluhur iblis dengan marah. N. Kamu bukan leluhur iblis. Mutianjun terkejut. Ya. Leluhur iblis, kesadaran sampah itu telah aku hapus. Sekarang, aku adalah leluhur iblis. Kata roh senjata snowflake. Kamu benar-benar menghapus kesadaran demon leluhur. Mutianjun tidak percaya dan melihat tubuh snowflake lagi. Mungkinkah semua ini benar? Pada saat yang sama, Lin Yi Yi mengangkat alisnya, menoleh untuk melihat leluhur iblis, dan berkata, kamu bukan tuanku. Ya. Tuanmu telah menjadi masa lalu. Sekarang, akulah tuanmu. Leluhur iblis menyeringai. Kurang ajar kau. Mata Lin Yi Yi melonjak karena niat membunuh. Anda. Wajah leluhur iblis penuh dengan penghinaan. Aura ilahinya menyebar, segera memenjarakan Lin Yi Yi di dalam kehampaan. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Sebaiknya kamu jujur, jika tidak, aku akan membunuhmu juga. Leluhur iblis tertawa, memandang Mutianjun, dan berteriak, jangan uji kesabaranku lagi. Muridmu Tianjun berkontraksi. Paman kedua, mohon berpikir dua kali. Ayah masih perlu waktu untuk memadatkan jiwa ilahinya. Jika kepingan salju ini memiliki motif tersembunyi, aku khawatir. Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun mengirimkan suara mereka dengan cemas. Dentang. Namun sebelum keduanya selesai berbicara, suara yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar di langit. Bagaimana situasinya? Sekelompok orang mengangkat kepala dan melihat ke atas dengan bingung. Kekosongan di atas mereka berputar dengan gila-gilaan. Aura ilahi yang menakutkan mengalir ke segala arah. Aura ini. Mata Mu Chang Yun dan Mu Chang Feng bergetar. Ya. Itu adalah gerbang ruang waktu. Kata Mu Tian Jun. Apa? Gerbang ruang waktu? Mungkinkah itu piton salju? Semua orang terkejut. Setelah beberapa napas. Sebuah gerbang batu besar tiba-tiba muncul di langit. Jika bukan gerbang ruang waktu, lalu apa? Mungkinkah itu piton salju? Semua orang bergumam. Saat berikutnya. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari gerbang ruang waktu. Langit di atas hutan gletser segera runtuh dengan dahsyat. Bahkan tanah bergetar, terus-menerus retak, dan jurang muncul di mana-mana. Aura pembunuh ini. Itu adalah iblis batin Kin Feiyang. Leluhur iblis meraung. Iblis batin. Mata Mu Tian Jun bergetar. Mengapa ada aura pembunuh yang begitu mengerikan? Bahkan dia merasa putus asa. Dan gerbang ruang waktu. Bukankah dikatakan bahwa gerbang ruang waktu ada di tangan Snow Piton? Mengapa itu jatuh ke tangan iblis batin Kin Feiyang? Desir. Tiba-tiba. Sosok berwarna darah keluar dari gerbang ruang waktu dan muncul di depan sekelompok orang. Itu adalah iblis batin. Aura pembunuh menyelimuti segala arah, dan pedang berwarna darah di tangannya memancarkan ketajaman apokaliptik. Brengsek. Mengapa gerbang ruang waktu ada di tanganmu? Leluhur iblis meraung tak percaya. Huh. Iblis batin mendengus dingin, mengangkat pedang berwarna darah, dan menebas di udara. Potongan aura pedang berwarna merah darah, seperti tsunami di lautan, mengalir deras ke arah sekelompok orang. Paman kedua, pergilah ke benda dewa luar angkasa. Mu Chang Feng meraung. Mu Tianjun berkata dengan suara yang dalam, benda dewa luar angkasa tidak bisa menghentikannya. Lari. Sekelompok orang tiba-tiba berpencar dan melarikan diri demi nyawa mereka. Berlari. Iblis batin mencibir. Aura pedang berwarna merah darah menyapu langit dan menenggelamkan Mu Chang Yun dan yang lainnya dalam sekejap. Oh. Langsung. Serangkaian jeritan bergema di langit. Kelompok kaisar tempur bintang sembilan dan Markis Wushen tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung dihancurkan oleh aura pedang. Mu Chang Yun dan Mu Chang Feng hanya bertahan selama dua tarikan napas sebelum mereka terkoyak oleh aura pedang. Darah memercik ke langit. Akhirnya. Hanya Mutian Jun, Kepingan Salju, Leluhur Iblis, Naga Iblis, Pagoda Iblis, dan Lin Yi yang lolos. Tentu saja. Ini dilakukan dengan bantuan Snowflake, kalau tidak mereka pasti sudah mati. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Tiba-tiba. Suara dingin terdengar. Suara ini. Itu bukan Iblis Batin. Itu Qin Fei Yang. Leluhur Iblis mendonga dan melihat ada empat orang dan dua binatang di samping Iblis Batin. Itu adalah Qin Fei Yang, Zhao Tai Lai, dan dua binatang buas, Blut Kirin. Kenapa kamu belum mati? Tubuh Leluhur Iblis bergetar dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Apakah kamu kecewa karena aku belum mati? Kata Qin Fei Yang. Mustahil. Tidak ada cara untuk memutuskan simpul konsentris. Mungkinkah Putri Duyung belum mati? Leluhur Iblis terkejut. Qin Fei Yang berkata, Terima kasih, dia sudah mati. Lalu kenapa kamu belum mati? Kata Leluhur Iblis dengan marah. Qin Fei Yang terdiam, dan ada sedikit kesedihan di matanya yang tidak bisa dihilangkan saat dia tiba-tiba berteriak. Iblis Batin, bunuh mereka. Iblis Batin menggunakan formula jalan dan langsung mendarat di samping Lin Yi. Dia menghancurkan kepala Lin Yi dengan satu telapak tangan. Langsung. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim tubuh Lin Yi ke dunia kura-kura hitam dan menebas Leluhur Iblis. Huala. Kepingan salju, yang terbelah menjadi dua, mengeluarkan arus dingin yang mengerikan. Dunia ini langsung membeku. Tidak ada yang bisa menghentikan tekadku untuk membunuh kalian semua. Hancur. Iblis Batin meraung ke langit. Pedang panjang berwarna darah bersinar terang, dan es yang membekukan dunia langsung musnah. Setelah itu, pedang panjang berwarna darah itu berbalik dan menebas tubuh snowflake seperti kilat. 1864 Dentang. Diiringi dengan suara keras, nyala api yang menyilaukan keluar dari kehampaan. Kepingan salju yang telah terbelah menjadi dua sekali lagi terbelah menjadi empat bagian. Sial, sial. Dengan cara ini, saya tidak bisa lagi mengaktifkan kekuatan hukum. Leluhur Iblis meraung. Jika kamu tidak bisa mengaktifkan kekuatan hukum, matilah. Iblis Batin tersenyum sinis, seperti dewa kematian, dan menyerbu ke arah empat bagian kepingan salju. Selama tubuh kepingan salju itu benar-benar hancur, roh senjata dari kepingan salju itu bisa dihancurkan. Bagaimana bisa begitu kuat? Melihat pemandangan ini, tubuh mutian yang gemetar dan wajahnya pucat. Sebelum. Dia tidak mempercayainya. Karena kepingan salju adalah artefak yang menantang surga dengan kekuatan hukum. Tidak peduli seberapa kuat kinfe yang, mustahil untuk mengancam kepingan salju. Namun, dia tidak menyangka itu benar. Roh senjata yang mengendalikan leluhur iblis memandang iblis batin yang tak terhentikan dan merasakan keputus asaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia meraung, Mutianyang, kenapa kamu tidak keluar? Mutianjun juga sangat putus asa. Desir. Sebelum suaranya memudar. Sosok emas tiba-tiba muncul di samping Mutianjun. Orang ini mengenakan mahkota emas dan jubah naga emas. Rambut panjangnya berkibar di kehampaan, seperti seorang kaisar yang turun ke dunia. Kekuatan kaisar sungguh menakjubkan. Kakak laki-laki. Melihat orang ini muncul, wajah Mutianjun dipenuhi kegembiraan. Itu benar. Orang ini adalah Mutianyang. Saat ini, wajahnya terlihat jelas. Seperti leluhur iblis, itu juga merupakan wajah seorang pemuda. Pangkal hidungnya tinggi. Mata emasnya sepertinya terbuat dari daun emas. Kedua alis hitam tebalnya seperti dua anak panah tajam, memperlihatkan ketajaman yang mengejutkan. Mutianyang memandang Mutianjun dan berkata sambil tersenyum, untungnya, ada cukup pil pembekuan roh yang memungkinkan saya dengan cepat memadatkan jiwa dewa. Jika tidak, sekarang, kita hanya bisa dikalahkan. Mutianjun sangat bersemangat. Tinggi di langit. Kinfei yang memegang gerbang ruang waktu di tangannya dan menatap Mutianyang, berkata, jadi, inilah penampilanmu yang sebenarnya. Sama seperti leluhur iblis, tidak tahu malu. Benar, semuanya adalah barang antik yang telah berumur puluhan ribu tahun, namun masih terlihat sangat mudah. Cui Li dan Zhao Tai Lai mengejek. Penampilan tidak penting. Yang penting adalah kekuatan. Bibir Mutianyang membentuk senyuman. Jadi maksudmu kamu punya kekuatan untuk melawanku? Iblis batin mencibir pada Mutianyang saat mereka menyerang tubuh Snowflake. Iblis batin adalah perwujudan kejahatan. Bahkan jika kamu sudah berubah sekarang, kamu tidak bisa lepas dari kendali mata jahat. Mata jahat, aktifkan. Mutianyang membuka mulutnya saat aliran darah langsung keluar dari mata emasnya. Sementara itu, aura jahat yang mengejutkan menyebar ke seluruh tempat. Iblis batin segera membeku di kehampaan, aura yang sangat ganas merayapi dari sela-sela alis mereka. Apa yang telah terjadi? Zhao Tai Lai dan yang lainnya bingung. Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Aura iblis batin sangat mirip dengan saat mereka pertama kali lahir. Qin Fei yang bergumam. Kapan mereka pertama kali lahir? Zhao Tai Lai dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat ke arah Qin Fei Yang. Ya. Saat itu, dia ingin membunuhku dan menggantikanku. Dan sekarang, dia sama persis seperti dulu. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Iblis batin telah berubah sejak lama. Tidak mungkin mereka kembali ke masa lalu tanpa alasan. Mungkinkah itu mata jahat? Zhao Tai Lai dan yang lainnya memandang Mutianyang. Jangan lihat matanya. Ekspresi Qin Fei Yang berubah saat dia buru-buru berteriak. Namun, sudah terlambat. Zhao Tai Lai dan yang lainnya telah menatap mata Mutianyang. Tubuh mereka membeku sesaat. Segera setelah, aura mengerikan muncul. Mata jahat adalah roh pertempuran kaisar. Selama seseorang memiliki pikiran jahat, mereka tidak akan bisa lepas dari kendali mata jahat. Dan mata jahat, bersama dengan mata keputusasaan leluhur iblis dan mata surga Mungking, adalah sepuluh roh pertempuran teratas. Mutianyang mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Mata jahat. Qin Fei Yang bergumam sambil menatap mata Mutianyang dengan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu sepertinya tidak ada gunanya melawannya. Mata jahat memang tidak berguna melawanmu. Karena semua pikiran jahatmu ada pada iblis batin. Kata Mutianyang. Leluhur iblis berteriak, Mutianyang, cepat habisi mereka. Mutianyang melirik leluhur iblis dengan ekspresi rumit sambil bergumam, Kaisar ini telah memikirkan banyak kemungkinan, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kesadaranmu akan terhapus oleh kepingan salju. Namun, kamu layak mati. Bukan hanya kamu, Qin Batian dan Lu Zheng Yang juga pantas mati. Kemudian, Mutianyang menoleh, menatap iblis batin, dan berteriak, pergi, bunuh tubuh aslimu, dan kamu akan menjadi satu-satunya Qin Fei Yang. Mutianyang memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya, dan berkata, dan kalian, selama kamu membunuh Qin Fei Yang, kamu akan bebas. Astaga! Iblis batin, kirin darah, macan tutul emas, dan Zhao Tai Lai semuanya menatap Qin Fei Yang dalam sekejap. Tatapan ganas itu, aura pembunuh yang menakutkan, seolah-olah mereka memiliki pertikaian darah dengan Qin Fei Yang. Mutianyang memandang Qin Fei Yang dan berkata, Qin Fei Yang, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Leluhur iblis mengingatkannya, jangan gegabuh. Dia juga telah membuka mata surga. Apa? Mutianyang tercengang saat dia melihat ke arah leluhur iblis dan berkata, apakah kamu berbicara tentang mata surga kedua? Itu benar. Leluhur iblis mengangguk. Ini sulit dipercaya. Mutianyang bergumam. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, saya tidak menyangka kamu menyembunyikannya dengan baik. Qin Fei Yang berkata, saya tidak menyangka Anda akan membuka jiwa pertempuran semacam ini. Haha! Jadi bagaimana jika kamu membuka mata surga? Mata surga memang bisa meniru semua serangan, termasuk mata jahat kaisar ini. Tetapi biarpun kamu meniru mata jahat, kamu tidak akan bisa membangkitkan iblis batin. Kecuali Eye of Nottingness membuat semua jiwa pertempuran tidak berguna. Sayang sekali Lu Ji Ajin, yang membuka mata ketiadaan, tidak berada di sisimu saat ini. Kata Mutianyang. Memang benar menduplikasi mata jahat sekarang tidak akan ada gunanya, tapi... Momo-mong-mong soal. Qin Fei Yang memandang Zhao Tai Lai dan dua lainnya serta Blut Kirin. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat iblis batin, dan senyuman muncul di matanya. Tapi apa? Mutianyang mengangkat alisnya. Qin Fei Yang berkata, tidakkah kamu memperhatikan bahwa iblis dalam belum bergerak? Eh! Mutianyang memandang iblis batin, lalu ke Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Dia mengerutkan kening. Meskipun iblis batin dan Zhao Tai Lai menatap Qin Fei Yang, mereka tidak menyerang Qin Fei Yang. Mereka sedang berjuang. Teriak leluhur iblis. Bagaimana mungkin? Dapat dimengerti jika Zhao Tai Lai dan yang lainnya sedang berjuang. Tetapi iblis batin adalah perwujudan kejahatan. Mereka adalah sumber kejahatan. Bagaimana mereka bisa lepas dari kendali mata jahat? Mutianyang bergumam. Dia menatap Qin Fei Yang dan berteriak, mengapa demikian? Mengapa? Gumam Qin Fei Yang. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan berkata, baiklah, akan saya beritahu alasannya. Karena kami saling mengandalkan dan percaya satu sama lain. Kami memperlakukan satu sama lain sebagai pasangan sejati, teman sejati, dan bahkan keluarga. Tidak ada yang bisa memutuskan ikatan di antara kita. Apakah kamu mengerti sekarang? Iblis batin, Zhao Tua, Tang Tua, Chu I Li, Kirin Darah, Macan Tutul Muda, bangun. Qin Fei Yang meraung. Suaranya seperti bel, bergema di benak para iblis batin dan yang lainnya. Ledakan. Langsung. Iblis batin, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya gemetar dan tiba-tiba terbangun. Mata jahatku benar-benar gagal. Tidak. Ini pasti mimpi. Mu Tian Yang menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kalau begitu kamu bisa terus bermimpi di neraka. Iblis batin sangat marah. Dia mengangkat pedangnya yang berwarna merah darah dan menebas Mu Tian Yang dengan niat membunuh. Saudaraku, hati-hati. Mu Tian Jun meraung. Dia dengan cepat melangkah maju dan mendorong Mu Tian Yang menjauh. Saat Mu Tian Jun mendorong Mu Tian Yang menjauh, pedang berwarna merah darah datang. Pedang Ki yang menakutkan menenggelamkan Mu Tian Jun. Ah! Dengan teriakan melengking, tubuh fisik Mu Tian Jun hancur di tempat. Semangatnya pun tenggelam dalam sekejap. Kakak kedua. Mu Tian Yang kembali sadar dan menoleh untuk melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan meraung histeris. Sangat menyedihkan. Dia baru saja hidup kembali dan dia akan mati lagi. Iblis batin mencibir. Pedang berwarna merah darah diayunkan, dan tubuh Mu Tian Yang yang hancur segera dilenyapkan oleh pedang Ki. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Kakak kedua. Mu Tian Yang lumpuh dalam kehampaan. Terakhir kali, Mu Tian Jun meninggal, tetapi dengan tubuh dewa, dia dapat dibangkitkan. Tapi kali ini, tidak ada satupun jejak jiwanya yang tersisa. Dia sudah mati total dan tidak ada kemungkinan untuk dibangkitkan. Saya tidak berbelas kasihan seperti leluhur saya. Selama itu musuh, aku akan membunuh mereka semua. Mu Tian Jun hanyalah salah satunya. Giliranmu selanjutnya. Iblis batin mengangkat pedang berwarna merah darah dan mengarahkan pedangnya ke Mu Tian Yang dan kepingan salju. Mata mereka dipenuhi cahaya merah darah yang menyilaukan. Menakutkan. Mengerikan sekali. Di puncak gunung terdekat, seorang pemuda berbaju hitam memandang iblis batin di medan perang dengan wajah penuh keterkejutan. Orang ini adalah Dong Zheng Yang. Di balik semak lebat di belakang Dong Zheng Yang, seorang manusia dan seekor binatang sedang mengintai. Itu adalah Tan Wu dan Infernal Divine Hound. Pria dan binatang itu menahan aura mereka secara ekstrim dan menatap Dong Zheng Yang seperti dua hantu. Itu benar. Mereka telah mengikuti Dong Zheng Yang sejak mereka keluar dari situs dewa. Infernal Divine Hound berkata, Bajingan kecil, menurutmu apa yang ingin dilakukan orang ini? Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Tan Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa kita tidak keluar dan membunuhnya sementara perhatiannya tertuju pada Kin Fei Yang? Tanya anjing ilahi Infernal. Tan Wu buru-buru berkata, Jangan impulsif. Kami masih belum tahu apakah dia musuh atau teman. Aku bilang, Berapa lama kamu akan mengikutinya? Tiba-tiba, suara Dong Zheng Yang terdengar. Hem. Tan Wu dan Infernal Divine Hound terkejut. Apakah mereka sudah ditemukan? Mata Infernal Divine Hound tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam. Karena mereka telah ditemukan, sebaiknya mereka terus melakukannya. Jangan bergerak. Dia mungkin hanya merasa ada seseorang yang mengikutinya dan tidak menyadari bahwa itu adalah kita. Tan Wu berkata diam-diam. Namun, sebelum suaranya turun, Dong Zheng Yang tiba-tiba menoleh dan menatap mereka. Dua cahaya ilahi muncul dari matanya yang gelap. Semak di depan Tan Wu dan Infernal Divine Hound segera hancur. Tan Wu dan Infernal Divine Hound segera menghindar, menghindari pemboman dua cahaya dewa. Tan Wu memandangi dua cahaya ilahi yang melintas di kejauhan dan menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Dia bangkit dan memandang Dong Zheng Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Dong, ini adalah kesalahpahaman. Jangan bertengkar dan merusak persahabatan kita. Salah paham. Dong Zheng Yang melambaikan tangannya dan kedua cahaya ilahi itu menghilang. Kemudian, dia memandang pria dan binatang itu tanpa ekspresi. Seribu delapan ratus enam puluh lima. Ya, 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 itu salah paham. Kami tidak mengikutimu. Kami hanya merasakan fluktuasi pertempuran di sini, jadi kami datang untuk melihatnya. Tan Wu tertawa. Ekspresi Dong Zheng Yang masih tidak berubah. Ditatap oleh Dong Zheng Yang seperti ini, Tan Wu dan Hel Hound merasa sedikit bersalah. Sesaat kemudian, Dong Zheng Yang mengalihkan pandangannya dan melihat kembali ke medan perang tempat Qin Fei Yang dan yang lainnya berada, dan berkata, kamu telah mengikutiku sejak aku meninggalkan keajaiban. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang kamu curigai dariku. Ini. Tan Wu dan Hel Hound saling berpandangan. Mereka sebenarnya sudah ditemukan oleh orang ini sejak lama. Dong Zheng Yang berkata, Anda adalah orang-orang Qin Yuan, mengikuti saya, apakah Anda curiga saya merugikan Qin Fei Yang? Apa? Kamu bahkan tahu ini. Satu orang dan satu binatang terkejut. Apa yang saya ketahui jauh lebih dari yang Anda bayangkan? Aku juga telah melihat nasibmu. Segera, kalian semua akan mati di sini seperti mu Tianjun. Dong Zheng Yang berbisik. Tan Wu sedikit terkejut dan mengerutkan kening, maksudmu, Qin Fei Yang akan membunuh kita? Tidak. Qin Fei Yang tidak akan membunuhmu. Karena orang yang akan membunuhmu adalah aku. Dong Zheng Yang melambaikan tangannya, dan dua halai kekuatan suci memasuki dahi Tan Wu dan anjing neraka seperti kilat. Sebuah lubang berdarah muncul, dan darah berceceran di langit. Anda. Itu sebenarnya adalah dewa perang. Seorang pria dan seekor binatang menatap Dong Zheng Yang dengan mata bulat, lalu jatuh ke tanah dan mati. Ini akan mencapai momen kritis. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menghalangi rencana saya. Dong Zheng Yang bergumam. Setelah membunuh Tan Wu dan Hel Haon, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat biasa. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya, meletakkan tangannya di depan dadanya, dan dengan cepat membentuk segel. Berdengung. Gumpalan cahaya ilahi berwarna darah muncul dari kelima jarinya. Tidak lama kemudian, tiga pentagram berwarna merah darah muncul, memancarkan aura aneh. Mengikuti dengan cermat. Dong Zheng Yang mencondongkan tubuh ke depan dan menekankan tangannya ke tanah. Tiga pentagram berwarna merah darah segera tenggelam ke tanah dan menghilang. Pada saat yang sama. Medan perang. Iblis batin memegang pedang berwarna merah darah di tangan mereka. Rambut merah darah mereka menari-nari ditiup angin seolah-olah mereka adalah dewa kematian, mengintimidasi semua orang yang hadir. Roh senjata dari kepingan salju, naga iblis, dan pagoda iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dalam kehampaan. Ini adalah ketakutan. Itu adalah keputus asaan. Iblis batin sangat menakutkan dan kuat. Siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Mu Tianyang berdiri dalam kehampaan, seluruh tubuhnya tenggelam dalam kesakitan dan kesedihan. Dia adalah seorang raja yang tidak punya hati. Dia bisa menyerah pada siapapun. Tapi hanya Mu Tianjun. Ini karena dia sudah menyayangi adik laki-lakinya sejak dia masih kecil. Sebaliknya, Mu Tianjun selalu patuh dan menghormatinya. Dia awalnya mengira ketika adik laki-lakinya, Mu Tianjun, dibangkitkan, mereka berdua akan bekerja sama untuk menciptakan kejayaan lagi. Namun, dia tidak menyangka semuanya akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Raja Surgawi, maafkan aku. Sepuluh ribu tahun yang lalu, aku tidak melindungimu dengan baik. Sepuluh ribu tahun kemudian, aku melihatmu mati di depanku. Aku benar-benar tidak berguna. Aku sama sekali tidak pantas menjadi kakakmu. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya, air mata menetes di wajahnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai raja yang tidak berperasaan, bagaimana dia bisa menitikkan air mata. Adegan ini mengejutkan Qin Fei Yang dan iblis batin. Terlihat juga bahwa Mu Tianyang sangat peduli dengan adiknya. Namun, orang yang menyedihkan pasti punya sesuatu untuk dibenci. Jika Mu Tianyang tidak tersingkir, dunia tidak akan damai. Pergi dan bersatu kembali dengan Mu Tianjun. Aura pembunuh iblis batin melonjak ke langit saat dia mengambil langkah menuju Mu Tianyang. Sialan, itu kamu. Blood Blade, bantu aku membunuhnya. Mu Tianyang meraung, amarahnya melonjak ke langit. Dentang. Dengan kilatan cahaya merah darah, Blood Blade muncul. Kekuatan hukum segera mengalir menuju iblis batin. Kekuatan hukum pedang darah adalah pembalikan waktu. Kembali ke dunia kuno, Qin Fei Yang telah melihatnya, dan itu sangat menakutkan. Namun, meskipun pedang berwarna merah darah tidak memiliki kekuatan hukum, kekuatannya telah melampaui pedang darah. Selama bila darah dihancurkan, kekuatan hukum akan hancur. Pembalikan waktu. Tapi tahukah kamu, berapa yang kami bayarkan untuk membuka zona pembantaian? Jika kita kalah di sini, bagaimana kita bisa menghadapi jiwa-jiwa yang mati itu? Iblis batin meraung ke langit. Pedang berwarna merah darah membelah langit dan berdiri di atas pedang darah. Dengan dentang keras, bila darah terpotong menjadi dua di tempat. Kekuatan hukum menjadi lebih lemah dalam sekejap. Ini, tubuh dan pikiranmu Tian yang bergetar. Kamu harus mati. Bukan untuk hal lain, tapi untuk banyak nyawa yang kubunuh dengan tanganku sendiri. Iblis batin mengayunkan pedangnya lagi. Pedang ki membanjiri langit, disertai percikan api. Bila darah yang rusak segera hancur berkeping-keping. Kenapa dia begitu kuat? Mutian yang memandang iblis batin dan pedang berwarna merah darah dengan bingung. Wajahnya penuh ketakutan. Bahkan bila darah dan kepingan salju tidak bisa menghalangi ketajaman pedang berwarna merah darah itu. Senjata ilahi tingkat berapa itu? Dia masih belum tahu kalau pedang berwarna merah darah ini dibentuk oleh formula pembunuh. Dia juga tidak tahu bahwa zona pembantaian telah membunuh semua makhluk di dunia kura-kura hitam. Meskipun zona pembantaian sangat menantang, harga yang harus dibayar terlalu mahal dan terlalu berdarah. Jika bukan karena mereka tidak punya pilihan, Kinfei yang dan iblis batin tidak akan menggunakan jurus pembunuh pamungkas ini. Saat ini, apakah itu Mutian yang dan bila darah, kepingan salju, pagoda Mo, atau Molong, mereka semua jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Namun dibandingkan dengan kepingan salju, Molong, dan pagoda Mo, hati Mutian yang lebih sedih. Tidak peduli apa, Molong dan yang lainnya telah bertarung dengan Kinfei yang selama satu malam di Laut Reinkarnasi. Dan dia. Dia baru saja bergabung dengan tubuh dewa dan kembali ke kondisi puncaknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasakan dengan baik perasaan kembali ke kekuatan puncaknya sebelum dia jatuh ke dalam situasi putus asa. Dia tidak bisa menerimanya. Tapi menghadapi iblis batin saat ini, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Terlalu kuat. Itu jauh melampaui kemampuan dia untuk menanggungnya. Iblis batin memandang Mutian yang, kepingan salju, pedang darah, Molong, dan pagodamu, dan berkata, eramu telah berakhir. Di masa depan, tidak ada yang akan mengingat bahwa kamu masih ada. Dentang. Iblis batin mengayunkan pedang dan bergegas menuju Mutian yang dan yang lainnya dengan niat membunuh. Saat ini, Dong Zheng Yang, yang berdiri di puncak gunung, berbisik, segel takdir, buka. Saat suaranya jatuh, tanah di bawah Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, seberkas cahaya merah darah muncul dari tanah seperti letusan gunung berapi. Mengikuti dengan cermat. Di tanah tepat di bawah Qin Fei Yang, Mutian Yang, dan leluhur Iblis, tiga pentagram berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Pentagram bersinar dengan cahaya merah darah, seperti tiga pilar cahaya, melesat ke langit dan menyelimuti Qin Fei Yang dan dua lainnya. Apa ini? Qin Fei Yang dan dua lainnya terkejut. Mengapa tiga pentagram tiba-tiba muncul di bawah? Yang lebih aneh lagi adalah pentagram ini tidak memiliki rasa bahaya sedikitpun. Bahkan, di dalam lampu merah darah, ada kehangatan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap mata, sebelum mereka sempat bereaksi, tanda pentagram muncul di antara alis mereka. Setelah tanda itu muncul, lampu merah darah dengan cepat menghilang. Pentagram di bawah juga menghilang. Dewa, di antara kedua alismu. Iblis batin berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat tanda di antara alis Qin Fei Yang dengan heran. Di antara alisku. Qin Fei Yang terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya. Kekosongan di depannya bergetar dan menjadi transparan, seperti cermin. Apa yang sedang terjadi? Melihat tanda di antara alisnya, ekspresi Qin Fei Yang tiba-tiba membeku. Setelah itu, dia melihat ke arah mutianyang dan leluhur iblis lagi dan menemukan bahwa tanda di antara alis mereka persis sama dengan tanda di antara alisnya. Ini adalah segel takdir. Tiba-tiba, suara tenang terdengar. Suara ini. Qin Fei Yang dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di kejauhan. Seorang pria muda berpakaian hitam sedang berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Dong Zheng Yang. Iblis batin juga mengerutkan kening. Mereka awalnya bertanya-tanya di mana orang ini berada. Mereka tidak menyangka dia bersembunyi di dekatnya. Segel takdir. Pada saat yang sama. Di atas gunung, Qin Yuan mengangkat kepalanya dan menatap Dong Zheng Yang dalam bayangan kosong di depannya dengan tatapan serius. Di sisi lain, Snow Python di samping tampak sedikit bersemangat. Tiba-tiba, Qin Yuan sepertinya memikirkan sesuatu dan tatapannya sedikit bergetar. Dia menoleh untuk melihat Snow Python dan bertanya dengan heran, mengapa Dong Zheng Yang memiliki segel takdir? Bukankah kamu sudah memiliki jawabannya di hatimu? Snow Python mencibir. Mustahil. Saat itu, kami semua melihatnya mati di depan kami dengan mata kepala kami sendiri. Dong Zheng Yang ini. Mungkinkah itu penggantinya? Kata Qin Yuan. Lolos. Dong Zheng Yang adalah dia. Dia tidak mati sama sekali. Kata Snow Python. Qin Yuan berkata dengan kaget, Maksudmu, dia mengambil alih tubuh Dong Zheng Yang? Itu benar. Saat itu, dia melihat takdirnya dan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia membelah sebagian jiwanya terlebih dahulu dan pergi ke alam spiritual untuk memasuki tubuh seorang pemuda. Pemuda ini adalah Dong Zheng Yang. Kata Snow Python. Jadi begitu. Qin Yuan tiba-tiba mengerti dan berkata, lalu mengapa dia tidak pergi ke tempat lain selain ke tingkat spiritual? Snow Python berkata, karena dia melihat masa depan dalam keadaan spiritual. Masa depan apa? Qin Yuan mengerutkan kening. Tentang ini. Snow Python merenung sejenak dan berkata, saya pikir lebih baik menunggu dia memberitahu Anda secara pribadi. Qin Yuan mengangkat alisnya dan menatap Dong Zheng Yang, wajahnya penuh kecurigaan. Segel takdir. Di atas hutan gletser. Dong Zheng Yang berdiri dalam kehampaan di hadapan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bahkan saat menghadapi iblis batin, dia tidak tergerak sama sekali. Dan Mutian Yang sudah tidak asing lagi dengan Dong Zheng Yang. Adapun kepingan salju. Meskipun kesadaran leluhur iblis telah terhapus olehnya, ia telah memperoleh semua ingatan leluhur iblis, jadi ia tahu sedikit tentang Dong Zheng Yang. Dong Zheng Yang melirik Mutian Yang dan yang lainnya, lalu memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, sebelum meninggalkan keajaiban, saya secara khusus mengingatkan Anda untuk berhati-hati terhadap saya. Mengapa Anda tidak ingat? Kau membiarkanku lolos begitu saja dengan mudah. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Aura yang dipancarkan Dong Zheng Yang saat ini bukanlah aura dewa palsu, melainkan dewa perang. Iblis batin mengayunkan pedang panjangnya dan memandang Dong Zheng Yang dengan niat membunuh. Bertanya, apa segel takdir yang kamu sebutkan tadi? 1866. The Cell of Destiny adalah semacam kemampuan bawaan untuk mengendalikan nasib orang lain. Dengan kata lain. Nasib Qin Fei Yang, Mutian Yang, dan leluhur iblis semuanya ada di tanganku. Jika aku ingin mereka mati, mereka akan mati. Kata Dong Zheng Yang. Apa? Mata iblis batin bergetar. Wajah Qin Fei Yang, Mutian Yang, dan leluhur iblis juga banyak berubah. Dong Zheng Yang memandang snowflake dan berkata, lepaskan kesadaran leluhur iblis. Apa maksudmu? Mungkinkah kesadaran leluhur iblis tidak terhapus oleh kepingan salju? Qin Fei Yang dan yang lainnya segera memandang leluhur iblis dan kepingan salju dengan heran. Apa yang kamu bicarakan? Kesadaran leluhur iblis telah lama terhapus oleh penguasa ini. Kata Roh Artefak. Tidak. Kamu tidak menghapusnya, karena aku bisa melihat nasibmu dan leluhur iblis. Tepatnya, aku bisa melihat masa depanmu. Kata Dong Zheng Yang. Lihat masa depan. Roh Artefak terkejut. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tidak percaya. Lihat masa depan leluhur iblis dan kepingan salju. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Kamu merebut tubuh leluhur iblis, jadi segel takdir setara dengan mengendalikanmu. Saya pikir Anda tidak ingin terhapus oleh saya seperti ini. Dong Zheng Yang berkata dengan ekspresi tenang. Mencoba menakuti penguasa ini. Roh Artefak itu tertawa. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Dong Zheng Yang menghela nafas, dan dengan lambayan tangannya, segel takdir di antara alis leluhur iblis tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, Roh Artefak Snowflake merasakan ancaman yang fatal. Lebih-lebih lagi, tubuh Snowflake juga menghilang. Bagaimana ini mungkin? Roh Artefak itu meraung tak percaya. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Karena ini adalah bukti terbaik bahwa Dong Zheng Yang tidak berbohong kepada mereka. Dong Zheng Yang memandang Snowflake dan berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, lepaskan kesadaran leluhur iblis. Anda. Roh Artefak sangat marah. Sepertinya kamu tidak ingin menghargai kesempatan ini. Dong Zheng Yang menghela nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya lagi. Tanda di antara alis leluhur iblis terbelah menjadi dua. Jangan. Artifak spirit menjerit dan segera kembali ke tubuhnya. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Dong Zheng Yang memandangi kepingan salju dan melambaikan tangannya lagi. Segel takdir yang retak di antara alis leluhur iblis segera sembuh. Bagian utama kepingan salju segera berhenti menghilang. Pada saat yang sama, kesadaran leluhur iblis muncul. Namun. Namun, dia tidak berbicara lama. Dia menundukkan kepalanya, dan ekspresinya sangat rumit. Setelah sekian lama, leluhur Vian mengangkat kepalanya dan mengamati seluruh tempat. Pada akhirnya, dia memandang Snow dan menghela nafas. Kenapa kamu tidak menghapus kesadaranku? Sebenarnya aku tidak akan menyalahkanmu karena menghapus kesadaranku. Sebaliknya, aku akan berterima kasih padamu. Karena aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan dalam hidupku. Hanya kematian yang bisa menebus dosamu. Setelah mengatakan itu, leluhur iblis menundukkan kepalanya lagi. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Bodoh. Snowflake mendengus dingin, seolah dia mengharapkan yang lebih baik darinya. Ya. Saya bodoh. Jika saya bisa bangun lebih awal, bagaimana saya bisa melakukan begitu banyak hal keji? Leluhur iblis bergumam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dong Zheng Yang. Mengapa kamu menyelamatkanku? Dong Zheng Yang berkata, karena kamu belum bisa mati. Alasan. Kata leluhur iblis. Aku membutuhkan kekuatanmu. Setelah Dong Zheng Yang selesai berbicara, dia melihat ke arah Kinfei Yang dan Mutian Yang. Aku juga membutuhkan kekuatanmu. Apa maksudmu? Kinfei Yang mengerutkan kening. Kamu akan mengerti di masa depan. Singkatnya, tidak ada di antara kalian yang bisa mati sekarang. Dengan kata lain. Meskipun aku menggunakan segel takdir untuk mengendalikanmu, aku tidak akan mengambil nyawamu. Kata Dong Zheng Yang. Lelucon macam apa ini? Bagaimana nasib kami bisa dikendalikan olehmu? Iblis batin meraung dan menebas Dong Zheng Yang. Segel takdir tidak hanya bisa mengendalikan nasib orang lain, tapi juga mengikat hidup mereka dengan hidupku. Dengan kata lain, jika kamu membunuhku, tidak hanya leluhur iblis dan Mutian Yang, tetapi tubuh aslimu juga akan mati bersamaku. Dong Zheng Yang memandang iblis batin tanpa rasa takut. Apa? Iblis batin gemetar. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhao Tai Lai dan yang lainnya memandang Kinfei Yang dengan bingung. Kinfei Yang menatap Dong Zheng Yang dalam diam. Iblis batin tiba-tiba tertawa dan berkata, karena aku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan membunuh leluhur iblis dan Mutian Yang. Kamu juga tidak bisa membunuh mereka. Nasib kita sudah terhubung. Tidak peduli siapa yang kamu bunuh, tubuh aslimu akan mati. Kata Dong Zheng Yang. Kenapa menjadi seperti ini? Iblis batin gemetar dan mencengkeram pedang berwarna darah itu dengan erat. Jika dia tidak membunuh leluhur iblis dan Mutian Yang, bukankah Fatso, Gongsun Bei, Yan Wei, Sue Song, ibunya, dan makhluk di dunia kura-kura hitam akan berkorban dengan sia-sia. Tidak. Hal semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan. Sungguh segel takdir, aku tidak peduli. Karena kamu berani berdiri di depanku, maka aku berani membunuhmu. Iblis batin meraung dan menyerang Dong Zheng Yang dengan gila-gilaan. Iblis batin yang gila. Dong Zheng Yang bergumam. Tapi dia tidak menghindar, juga tidak melakukan serangan balik. Iblis batin menyerang. Tanpa ragu-ragu, dia menebas Dong Zheng Yang. Tubuh Dong Zheng Yang terbelah dua oleh pedang berwarna darah di tempat. Namun, iblis batin membeku dalam kehampaan. Tubuh Dong Zheng Yang yang terbelah tidak memiliki daging atau darah. Itu adalah tubuh energi. Teriak Zhao Tai Lai. Bajingan. Ini sebenarnya hanya tiruan. Iblis batin sangat marah saat mereka mengamati kehampaan di sekitarnya. Tubuh asli Dong Zheng Yang pasti bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Mendesah. Leluhur iblis menghela nafas panjang, maju selangkah, dan mendarat di depan iblis batin. Dia tersenyum dan berkata, Bunuh aku. Dia bilang nasib kita sudah terhubung. Selama kamu membunuhku, dimanapun dia bersembunyi, dia akan mati. Apakah menurutmu aku tidak berani? Kata iblis batin dengan marah. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Mutian Yang memandang Kin Feiyang dan berkata dengan cemas, Cepat dan hentikan iblis batin. Dia baru saja memulihkan kekuatannya dan tidak ingin mati. Dan sekarang, satu-satunya orang yang bisa menghentikan iblis batin adalah Kin Feiyang. Kin Feiyang melirik iblis dalam, lalu memandang Mutian Yang dan berkata, Kaisar yang bermartabat juga sangat takut mati. Kamu tidak takut. Mutian Yang berkata dengan marah. Kin Feiyang terdiam. Terus terang. Dia sangat takut. Karena begitu dia meninggal, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali semua orang. Setan batin tiba-tiba berkata, Yang berdaulat ini, saya akan menghidupkan kembali mereka. Kin Feiyang segera melihat ke arah iblis batin. Iblis batin menoleh dan tersenyum pada Kin Feiyang, dan berkata, Bagaimanapun, semua orang adalah temanku, keluargaku, bagaimana aku bisa meninggalkan mereka. Demikian pula, aku tidak akan meninggalkanmu. Terima kasih. Kin Feiyang bergumam dan berkata sambil tersenyum, Jika itu masalahnya, maka saya tidak perlu khawatir sama sekali, lakukan saja. Iblis batin mengangguk, menoleh untuk melihat leluhur iblis, dan berteriak, mati. Saya salah perhitungan. Aku seharusnya mengendalikan iblis batin juga. Di puncak gunung yang jauh. Dong Zheng Yang memandang iblis batin dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada bekas kemarahan di antara alisnya. Itu benar. Sebelumnya, dia memang hanya tiruan. Dia juga berpikir bahwa selama dia mengendalikan Kin Feiyang, itu setara dengan mengendalikan iblis batin. Tapi dia tidak menyangka iblis batin menjadi begitu gila dan tidak peduli sama sekali dengan kehidupan Kin Feiyang. Permainan catur yang bagus menjadi terganggu begitu saja. Mendesah. Mungkin waktunya belum tepat. Dong Zheng Yang menghela nafas, sambil berpikir, tanda antara alis Kin Feiyang, leluhur iblis, dan Mutian Yang segera menghilang. Hem. Tuan muda, cepat lihat alis Mutian Yang dan leluhur iblis. Mata Zhao Tai Lai tiba-tiba melebar. Kin Feiyang menoleh, dan ekspresinya langsung membeku. Seal of Destiny benar-benar telah menghilang. Zhao Tai Lai menoleh untuk melihat Kin Feiyang dan berkata dengan terkejut, Tuan muda, segel takdir di dahi Anda juga telah menghilang. Kin Feiyang menyentuh dahinya dan berkata, sepertinya segel takdir ini memang dapat menyatukan hidup kita. Jika tidak, Dong Zheng Yang tidak akan melepaskan segel takdir sekarang. Momomomong soal. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati kehampaan di sekitarnya dan berkata, Pergi, temukan Dong Zheng Yang untukku. Dipahami. Kilin darah, macan tutul emas, dan Zhao Tai Lai segera menyebar dan melepaskan indera ketuhanan mereka untuk mencari dengan cermat. Pada saat yang sama, Iblis Batin dan Mutian Yang juga menyadari hilangnya segel takdir. Keduanya tentu saja sangat gembira. Karena dengan cara ini, mereka tidak harus mati bersama leluhur Iblis. Tentu saja. Iblis Batin juga tidak akan membiarkan leluhur Iblis pergi. Pedang panjang berwarna darah itu jatuh, dan ujung tajamnya merobek langit dan membelah bumi. Tubuh Dewa Leluhur Iblis terkoyak di tempat. Darah berceceran di mana-mana, dan jiwa sucinya juga hancur oleh pedang panjang berwarna darah. Modu juga ikut hancur. Karena sebelum Modu, roh senjata snowflake telah membawanya ke tubuh leluhur Iblis. Dan di hadapan pedang yang begitu menakutkan, tidak ada ketegangan. Orang-orang di Modu semuanya terbunuh, dan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Tuhan Leluhur Iblis Melihat kematian leluhur Iblis, Naga Iblis segera mengeluarkan raungan histeris dan bergegas menuju Iblis Batin tanpa mempedulikan hal lain. Pada saat yang sama, Mutianyang juga menjadi pucat karena ketakutan dan menghilang dalam sekejap. Jelas sekali, dia telah menyembunyikan benda suci luar angkasa. Semut. Iblis Batin tersenyum menghina dan melambaikan pedang panjang berwarna darah di tangannya. Darah Naga Iblis segera berceceran di langit. Segera setelah. Dia berbalik dan melihat tempat di mana Mutianyang menghilang. Indra ilahinya meluncur dan segera menangkap bahwa Mutianyang sedang mengendarai benda ilahi luar angkasa dan melarikan diri dengan panik. Bahkan jika kamu bisa naik ke surga atau menyelam ke dalam bumi, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Iblis Batin menebas dengan pedangnya. Cahaya berwarna darah melintas di langit seperti kilat dan berdiri di atas benda dewa luar angkasa. Dentang. Benda suci luar angkasa itu hancur di tempat. Tiga sosok berdarah muncul dalam keadaan menyedihkan. Itu adalah Mutianyang, Muking, dan Shen Mei. Adapun objek dewa luar angkasa lainnya, semuanya telah dihancurkan bersama dengan objek dewa luar angkasa. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Adapun Muking dan Shen Mei, mereka diselamatkan di bawah perlindungan terbaik Mutianyang. Saat ini, mereka berdua memandang Iblis Batin, dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Sekarang, siapa lagi yang bisa menghentikanku membunuhmu? Iblis Batin melirik mereka bertiga. Seperti dewa kematian yang kejam, dia menyerang mereka bertiga selangkah demi selangkah. Muking berdiri di depan Mutianyang dan meraung, Tuhanku, cepat pergi. Saya akan menahannya. Pergi, cepat. Shen Mei juga berdiri di depan Mutianyang dan berteriak. Hanya kalian berdua. Wajah Iblis Batin penuh dengan penghinaan. Dengan jentikan jarinya, dua halai kekuatan ilahi ditembakkan dan memasuki gelabela Muking dan Shen Mei. Ah! Setelah dua teriakan itu, kepala mereka meledak seperti semangka. Muking, Meir, Bajingan, aku akan binasa bersamamu. Mutianyang meraung, dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Jika kamu ingin menghancurkan diri sendiri, kamu harus mendapatkan izinku. Aura dominan Iblis Batin tak tertandingi. Dia mengayunkan pedangnya yang berwarna darah lagi, dan cahaya berwarna darah itu menyala lagi. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Mutianyang dan memasuki gelabelanya. Ledakan. Kepala Mutianyang meledak, dan jiwa ilahinya dimusnahkan. 1867. Pada saat yang sama. Melihat leluhur Iblis, naga Iblis, dan Mutianyang terbunuh satu demi satu, kepingan salju, pedang darah, dan pagoda Iblis semuanya mengalami kepanikan yang tak tertandingi. Mari kita tidak membicarakan tentang pagoda setan dulu. Meskipun kepingan salju dan bilah darah sama-sama merupakan artefak yang menentang surga, tubuh mereka sekarang telah rusak dan tidak dapat lagi mengaktifkan kekuatan hukum. Dengan kata lain, mereka sekarang menjadi ikan di talenan. Memadamkan. Iblis Batin berbalik dan menyapu ke arah mereka. Roh artefak Snowflake buru-buru berkata, Iblis Batin, ayo bicara baik-baik, jangan lakukan itu. Apa yang kamu lakukan tadi? Iblis Batin tersenyum dingin dan bergegas ke depan kepingan salju. Aura pembunuh yang mengerikan itu menyebabkan Snowflake menjadi sangat ketakutan. Jangan, jangan, jangan. Lihat, Bloodblad dan aku sama-sama merupakan artefak yang menentang surga. Jika kami membantumu, bahkan jika kamu pergi ke alam kuno di masa depan, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kata kepingan salju. Jika aku melepaskanmu, bagaimana aku bisa menghadapi cedar yang dikorbankan itu? Sebaiknya kamu dihancurkan. Niat membunuh melonjak di mata Iblis Batin. Pedang Ki melonjak seperti air pasang, menenggelamkan kepingan salju, pagoda setan, dan bilah darah. Kepingan salju dan bilah darah keduanya merupakan artefak yang menantang surga. Bukanlah tugas yang mudah untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, itu hanya masalah waktu saja. Sedangkan untuk Demon Pagoda, jauh lebih rendah. Meskipun itu adalah artefak legendaris, kekuatan pedang berwarna darah saat ini jauh melebihi artefak legendaris. Dalam sekejap mata, Demon Pagoda telah terkoyak dan berubah menjadi beberapa bagian. Iblis Batin, Qin Fei Yang, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bahkan jika kami menjadi hantu, kami akan datang mencarimu. Tunggu saja. Tapi tiba-tiba, tiga raungan marah dan kesal terdengar. N. Qin Fei Yang tercengang. Iblis Batin juga memandang Pagoda Iblis dengan kaget. Dari ketiga suara ini, dua di antaranya adalah milik kepala Pagoda Master dan pembimbing negara. Suara lainnya agak asing. Mengikuti dengan cermat. Tiga sosok jatuh dari Pagoda Iblis yang rusak. Jadi mereka semua ada di Demon Pagoda. Melihat mereka bertiga, Iblis Batin mengangguk menyadari. Itu benar. Mereka bertiga adalah Kepala Menara, Penasihat Kekaisaran, dan Suge Shen Feng. Begitu mereka bertiga muncul, mereka menatap Iblis Batin dengan mata kesal. Dalam sekejap, mereka bertiga terkoyak oleh energi pedang dan mati di tempat. Semut akan selalu menjadi semut. Iblis Batin tersenyum dingin. Ledakan. Namun, pada saat ini, ditemani oleh aura yang menakutkan, Snow Python muncul begitu saja tanpa peringatan apapun. Panjang tubuhnya ratusan meter, dan ia mengangkat ekornya yang besar dan membantingnya ke arah Iblis Batin. Apa? Ekspresi Iblis Batin berubah. Bukankah bajingan ini ada di Laut Reinkarnasi? Kenapa dia ada di sini? Itu hampir saja. Dengan pikiran, armor berwarna merah darah muncul. Ledakan. Ekor raksasa itu jatuh, dan Iblis Batin terlempar. Snow Python, apakah kamu sudah selesai? Qin Feiyang berteriak. Jadi bagaimana jika ini belum berakhir? Snow Python memberikan senyuman menghina saat kekuatan sucinya melonjak dan menerkam ke arah Qin Feiyang. Snow Python, kamu telah melanggar aturan. Pada saat yang sama, Qin Yuan juga muncul begitu saja dan berdiri di depan Qin Feiyang. Dia melambaikan tangan lamanya dan hembusan kekuatan ilahi melonjak. Ledakan. Kedua kekuatan ilahi itu bertabrakan satu sama lain. Kita harus tahu. Snow Python adalah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Karena Qin Yuan berani bergerak, itu berarti budidayanya tidak lebih lemah dari Snow Python. Bentrokan kekuatan suci kedua penjaga itu sangat menakutkan. Gelombang udara yang merusak menyapu langit. Kekosongan hancur, dan bumi runtuh. Debu mengepul dan menutupi langit. Snow Python, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah iblis batin menstabilkan tubuhnya, dia meraih pedang berwarna merah darah dan bergegas ke dalam debu, menyerbu menuju Snow Python. Armor berwarna merah darah di tubuhnya sudah hancur, dan darah menetes dari tubuhnya. Saat zona pembunuhan selesai, aku akan memberitahumu konsekuensi membuatku marah. Snow Python memandang ke arah iblis batin dengan dingin, lalu menyapu menara iblis, salju, dan pecahan pedang berwarna merah darah, dan menghilang dari pandangan iblis batin. Berengsek. Iblis batin meraung dan dengan ganas mengayunkan pedang berwarna merah darah. Energi pedang berwarna merah darah menghancurkan kehampaan dan bumi. Mayat leluhur iblis, Molong, dan Mutianyang semuanya berubah menjadi abu di bawah energi pedang. Jauh tinggi di langit. Qin Feiyang memandang Qin Yuan dan berseru, Paman Yuan, mengapa kamu ada di sini? Qin Yuan melirik iblis-iblis dalam yang gila, lalu menatap Qin Feiyang dan tersenyum, sebagai penjaga, saya dan Piton Salju dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara dua benua. Snow Python, membiarkannya melarikan diri. Jadi begitu. Qin Feiyang menganggup menyadari. Dong Zheng Yang, jadi kamu bersembunyi di sini? Saat ini. Teriakan Zhao Tai Lai terdengar. Qin Feiyang buru-buru menoleh dan melihat aura Zhao Tai Lai meletus saat dia bergegas menuju puncak gunung. Di puncak gunung, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri melawan angin. Siapa lagi selain Dong Zheng Yang? Dong Zheng Yang, mati. Ketika iblis batin mendengar suara Zhao Tai Lai, mereka segera bergegas membawa pedang berwarna merah darah. Tang Hai, Blut Kirin, Cu Ili, dan Golden Panther juga segera bergegas mendekat. Di puncak gunung, Dong Zheng Yang memandang iblis batin dan Zhao Tai Lai tanpa rasa gugup. Qin Feiyang, kita akan bertemu lagi. Akhirnya, dia memandang Qin Feiyang dan berkata tanpa ekspresi. Lalu, dia menarik pandangannya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Teriak Zhao Tai Lai. Enyah. Tapi tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Snow Python muncul di samping Dong Zheng Yang begitu saja. Kekuatan ilahi memancar saat menerkam ke arah Zhao Tai Lai. Ekspresi Zhao Tai Lai berubah saat dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Jika kamu punya nyali, jangan lari. Iblis batin meraung dengan marah. Snow Python mendengus dan segera menghilang tanpa jejak bersama Dong Zheng Yang. Binatang? Binatang buas. Iblis batin sangat marah saat mereka mengamati kekosongan di sekitar mereka. Qin Yuan melambaikan tangannya dan membawa Qin Feiyang ke sisi iblis batin. Dia tersenyum dan berkata, jangan mencarinya. Dia pasti membawa Dong Zheng Yang dan meninggalkan area pertama. Dia meninggalkan area pertama begitu cepat. Kata iblis batin. Qin Yuan tersenyum dan berkata, bagaimanapun, dia adalah penjaga benua yang terlupakan. Kemanapun dia pergi, dia hanya bisa menggerakkan pikirannya. Berengsek. Iblis batin meninju kekosongan, dan sebagian besar dari kekosongan itu langsung hancur. Leluhur iblis dan Mutian Yang sudah mati. Bawahan mereka juga dimusnahkan bersama dengan benda suci spasial. Jadi tidak perlu mengejar Snow Python sekarang. Lagi pula, membunuh Snow Python tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Sebaliknya, itu akan membawa bencana yang lebih besar bagimu. Kata Qin Yuan. Bencana apa? Qin Fei Yang dan iblis batin saling memandang dan menatap Qin Yuan dengan kaget. Alasan kenapa Snow Python dan aku bisa menjadi penjaga dua benua adalah karena keberadaannya yang menakutkan. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membuat marah keberadaan itu. Kata Qin Yuan. Qin Fei Yang berkata, siapakah keberadaan menakutkan yang kamu bicarakan ini? Qin Yuan berkata, saya belum pernah melihat wajahnya. Saya hanya tahu bahwa itu adalah binatang kecil emas. Seekor binatang kecil emas. Qin Fei Yang dan iblis batin saling memandang. Mungkinkah binatang kecil emas yang dibicarakan Paman Yuan adalah binatang kecil emas yang sama yang mereka temui di keajaiban? Salam, Penatua Qin. Pada saat ini, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Cu Ili, Blut Kirin, dan macan tutul emas terbang mendekat dan membungkuk pada Qin Yuan. Tidak perlu bersikap sopan. Kali ini, Fei Yang mampu mengalahkan leluhur iblis dan mutian yang karena bantuanmu. Terima kasih. Qin Yuan membungkuk. Kamu tidak bisa melakukan itu. Zhao Tai Lai buru-buru melambaikan tangannya. Tang Hai, Cu Ili, macan tutul emas, dan Kirin darah juga tampak ketakutan. Orang tua di depan mereka ini adalah orang yang paling dihormati oleh tuan muda. Mereka tidak bisa menerima busur ini. Qin Yuan tersenyum dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan iblis batin. Dia berkata, Anda sangat beruntung memiliki sekelompok teman yang dapat diandalkan. Iblis batin berkata dengan bangga, bukankah karena aku mengajari mereka dengan baik? Zhao Tai Lai dan yang lainnya mendengar ini dan segera memutar mata mereka. Apa? Kamu punya masalah? Iblis batin memandang mereka dengan cemberut. Saya tidak akan berani. Tiga orang dan dua binatang itu menggelengkan kepala. Lelucon yang luar biasa. Bahkan Snow Python pun lari saat melihat mereka. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya iblis batin sekarang. Dengan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi iblis batin. Pada saat yang sama, mereka juga sangat senang. Untung. Mereka bukanlah musuh Qin Fei Yang dan iblis batin. Jika tidak, mereka pasti akan berakhir seperti leluhur iblis dan Mutian Yang. Karena kecuali Cuili, mereka semua pernah menjadi lawan Qin Fei Yang. Tiba-tiba, Zhao Tai Lai memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Tuan Muda, bisakah Anda membuka ladang pembantaian? Pertanyaanmu ini, jika kamu tidak memiliki tingkat keterampilan rata-rata, kamu benar-benar tidak bisa menanyakannya. Tang Hai tiba-tiba memandangnya dengan jijik. Iblis batin juga menekan dahinya dan tanpa daya berteriak ke langit, bagaimana aku bisa memiliki bawahan yang begitu bodoh. Zhao Tai Lai tertegun dan terlihat sangat malu. Jika iblis batin bisa membuka ladang pembantaian, maka Qin Fei Yang pasti bisa melakukannya juga. Dia bahkan bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Tidak heran Tang Hai dan iblis batin membencinya. Kalau begitu aku akan mengajukan pertanyaan yang bagus. Cuili menyeringai dan memandang Qin Fei Yang, berkata, Tuan Muda, bisakah Anda dan iblis batin membuka ladang pembantaian pada saat yang sama? Apakah ada batasan lain? Kita bisa membukanya pada saat bersamaan. Soal batasannya, selain satu jam loh, kami hanya bisa buka satu kali dalam sehari. Kata Qin Fei Yang. Luar biasa. Jika kamu membuka Slaughter Field pada saat yang sama, maka kamu benar-benar tidak terkalahkan. Cuili terdiam. Zhao Tai Lai berkata, Lapangan pembantaian memang kuat, tapi menurutku Tuan Muda tidak akan membukanya dengan mudah. Itu benar. Cuili mengangguk. Pengorbanan seluruh alam kura-kura hitam sebagai imbalan atas kekuatan pertempuran iblis batin saat ini adalah harga yang terlalu mahal. Kembali ke topik. Wajah Qin Fei Yang menjadi serius. Dengan lambayan tangannya, hantu binatang kecil emas mengembun. Dia memandang Qin Yuan dan bertanya, Paman Yuan, apakah ini keberadaan menakutkan yang kamu sebutkan? Ya. Qin Yuan mengangguk. Apa? Wajah Qin Fei Yang berubah. Mata iblis batin, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya tenggelam. Sepertinya kamu sudah melihatnya. Qin Yuan tersenyum. Qin Fei Yang berkata, Apakah itu benar-benar menjadikanmu seorang penjaga? Ya. Dan itu juga meningkatkan kultifasiku dari alam dewa palsu ke alam dewa setengah langkah. Kata Qin Yuan. Ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Dari alam dewa palsu hingga alam dewa setengah langkah, betapa menantangnya surga untuk melakukan hal itu. Zhao Tai Lai menghela nafas, Tuan muda, sepertinya kita meremehkan kekuatannya. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. 1868. Dan yang paling penting, binatang kecillah yang menjadikan Paman Yuan sebagai penjaga. Itu berarti Qin besar dan benua yang terlupakan semuanya berada di bawah kendalinya, seperti keajaiban. Dengan kata lain. Dua benua tempat kita tinggal juga diciptakan oleh orang bernama Wu Tian. Kata iblis batin dengan suara yang dalam. Keajaiban, Qin besar, benua yang terlupakan, Formula 6 kata ilahi, Kastil Kuno, Chang Sui, Semua ini ada hubungannya dengan dia. Eksistensi macam apa Wu Tian ini? Semua orang mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Qin Yuan tersenyum dan berkata, Seseorang dengan level itu bukanlah seseorang yang bisa kita spekulasikan. Qin Fei Yang mengangguk, menatap Qin Yuan, dan berkata, Paman Yuan, bisakah kamu membantuku mengatasi keraguan di hatiku sekarang? Qin Yuan berkata, Pertempuran belum berakhir. Ini belum selesai. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang, memandang Qin Yuan dengan curiga. Klan merfok. Qin Yuan mengingatkan. Brengsek. Aku sebenarnya lupa tentang mereka. Mata iblis batin dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka melihat ke Danau Es. Danau Es dan altar tidak ditemukan. Jelas sekali, mereka telah dihancurkan dalam pertempuran sebelumnya. Iblis batin mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang, berkata, Tubuh utama, cepat buka gerbang ruang dan waktu, ayo pergi dan bunuh mereka semua. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, gerbang ruang dan waktu yang sebenarnya hanya dapat dibuka sekali sehari. Lalu apa yang harus kita lakukan? Iblis batin merasa kesal. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Qin Yuan, dan berkata sambil tersenyum, Paman Yuan, bawa kami kembali ke Qin besar. Ini seharusnya tidak melanggar aturan, kan? Dasar bocah. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tantai Li telah membawa orang untuk mendukung penatua Qin. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Buyut. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Setelah Mutianjun bergabung dengan tubuh dewa, dia segera membawa orang ke menara utama. Tantai Li juga wanita yang cerdas. Melihat situasinya tidak baik, dia tidak ragu-ragu membawa Yesu dan yang lainnya melarikan diri ke keadaan spiritual. Kata Qin Yuan. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup menyadari. Dia tersenyum dan berkata, dengan nenek Buyut dan yang lainnya memberikan dukungan, penduduk sembilan prefektur harus. Tidak. Makhluk hidup di sembilan benua telah dibantai oleh klan Putri Duyung. Qin Yuan menghela nafas. Bunuh mereka semua. Qin Fei Yang tercengang. Para iblis batin meraung, binatang-binatang terkutuk ini, kita harus membunuh mereka. Qin Yuan terdiam beberapa saat. Melihat iblis batin dan Qin Fei Yang, dia berkata, bagaimanapun, ras Putri Duyung memiliki hubungan yang dalam dengan mendiang kaisar. Saya harap Anda masih bisa berbelas kasihan. Jika aku tidak membunuh Bajingan tak berperasaan ini, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Iblis batin mendengus. Qin Yuan melirik iblis batin dan kemudian ke Qin Fei Yang. Keduanya memiliki niat membunuh yang kuat di antara alis mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Dia tersenyum dan berkata, lakukan sesukamu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan sekelompok orang itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Namun, Qin Yuan tidak kembali ke kekaisaran Qin besar dan tinggal di benua yang terlupakan. Dong Zheng Yang, Snow Python, orang tua ini ingin melihat apa yang sebenarnya kamu rencanakan. Qin Yuan bergumam dan mengambil langkah maju, menghilang di antara langit dan bumi. Keadaan roh. Di atas lembah kupu-kupu. Pada saat ini, api perang sedang berkobar. Apakah itu kelompok lima penatua Qin atau lima leluhur putri Duyung? Mereka semua berlumuran darah. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat dan bahkan memiliki artefak dewa tingkat tertinggi. Wanita misterius itu berteriak dengan marah. Di tangan putri Duyung emas, ada manik emas seukuran kepalan tangan. Itu benar-benar bulat dan tampak seperti terbuat dari emas, bersinar dengan cahaya kemasan. Ini adalah artefak ilahi tingkat tertinggi yang disebutkan penatua Qin. Kalian tidak sabar. Putri Duyung emas memandang wanita misterius itu dan mendengus dingin. Sepuluh pagoda kuno melayang di sekitar wanita misterius itu. Setiap pagoda kuno berukuran sebesar gunung dan saling terhubung, memancarkan aura yang menakutkan. Aura ini tidak lebih lemah dari manik emas di tangan putri Duyung emas. Mereka bisa bertarung begitu lama justru karena dua artefak dewa ini. Kedua belah pihak bertempur dengan sangat sengit. Astaga! Tiba-tiba! Tinggi di langit. Lima orang dan dua binatang muncul dari udara. Mereka adalah Qin Fei Yang, Iblis Batin, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Chu Ili, Kilin Darah, dan macan tutul ilahi emas. Gelombang berdarah bergulung di zona pembunuhan. Aura pembunuh pedang panjang berwarna darah membubung ke langit. Begitu mereka muncul, kelompok lima penatua Qin dan lima leluhur putri Duyung merasakan aura pembunuh dari pedang panjang berwarna darah. Dalam sekejap, sepuluh dari mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke atas. Qin Fei Yang. Tanpa keraguan. Kelompok lima orang penatua Qin sangat gembira. Sebaliknya, lima leluhur putri Duyung tampak seperti baru saja melihat hantu. Tubuh dan pikiran mereka gemetar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kemunculan Qin Fei Yang di alam roh berarti pertarungan dengan leluhur Iblis telah berakhir. Lebih-lebih lagi. Leluhur Iblis dikalahkan. Untuk sesaat, kelima leluhur putri Duyung menjadi panik. Leluhur Iblis memiliki lebih dari selusin dewa perang di bawah komandonya, termasuk dua dewa perang tingkat rendah. Leluhur Iblis sendiri bahkan lebih kuat. Dia benar-benar kalah dari Qin Fei Yang. Seberapa menakutkankah kekuatan Qin Fei Yang saat ini? Fei Yang. Wanita misterius, Penatua Qin, Yesu, lelaki tua berwajah monyet, dan lelaki tua berhidung bengkok segera melayang ke langit setelah sadar kembali. Penatua Qin, Nenek Buyut, Penatua Ye. Dan kalian berdua. Qin Fei Yang melirik ke arah Penatua Qin, wanita misterius, Yesu, lelaki tua berwajah monyet, dan lelaki tua berhidung bengkok satu per satu. Dia membungkuk dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Kerja keras apa? Kalian adalah orang-orang yang telah bekerja keras. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, Bagaimana kabar leluhur Iblis sekarang? Leluhur Iblis, Mu Tianjun, dan Mu Tianyang, termasuk bawahan mereka, semuanya telah kami musnahkan. Kepingan salju dan bilah darah, dua artefak yang menantang surga ini, juga telah hancur. Meskipun sayang sekali kami tidak menghancurkannya sepenuhnya, mereka tidak akan menimbulkan masalah apapun dalam jangka pendek. Kata Zhao Tai Lai. Kelompok lima orang Penatua Qin saling memandang. Mereka tidak hanya mengalahkan leluhur Iblis, tetapi mereka juga melenyapkan Mu Tianyang dan Mu Tianjun. Kecepatan ini terlalu cepat, bukan? Yesu bertanya, Dengan kata lain, Kamu berasal dari benua yang terlupakan. Ya, Qin Feiyang mengangguk. Luar biasa, luar biasa. Nak, kamu benar-benar tidak mengecewakan harapan besar kami. Penatua Qin melangkah maju dan menepuk bahu Qin Feiyang, tertawa lega. Namun, mendengar percakapan antara Qin Feiyang dan yang lainnya, kelima leluhur Putri Duyung sangat ketakutan. Leluhur Iblis, Mu Tianyang, dan Mu Tianjun tidak hanya dikalahkan, tetapi bahkan dua artefak yang menantang surga juga rusak parah. Bagaimana kekuatan kelompok orang ini menjadi begitu menakutkan? Tunggu. Tiba-tiba. Kelimanya melihat pedang panjang berwarna darah di tangan Iblis Batin, dan jantung mereka tiba-tiba melonjak. Tepi itu. Aura itu. Mungkinkah karena itu? Kakak, cepat, segera lari. Kata Putri Duyung bersayap hitam diam-diam. Putri Duyung emas bergetar dan segera memimpin keempatnya menuju benda dewa spasial. Ingin melarikan diri. Wajah Iblis Batin penuh dengan penghinaan. Kesadaran ilahi muncul, menyelimuti segala arah, dan langsung menangkap benda ilahi spasial. Mengikuti dengan cermat. Dia mengayunkan pedang panjang berwarna darah, dan kilatan cahaya meledak. Diiringi dentang, Aula hitam segera hancur berantakan. Itu adalah benda suci spasial yang diberikan Kaisarkin kepada klan Putri Duyung saat itu. Benda suci spasial langsung hancur. Mereka berlima meluncur dalam keadaan yang menyedihkan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Lusinan Putri Duyung tingkat dewasemu juga muncul satu demi satu. Selain mereka, masih ada ribuan Putri Duyung lainnya. Budidaya Putri Duyung ini semuanya dilakukan antara Master Perang dan Kaisar Perang. Tanpa terkecuali. Mereka semua mengangkat kepala dan memandang Iblis Batin dengan ngeri, sangat panik. Kamu harus berterima kasih padaku. Karena jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, kamu akan dimusnahkan bersama dengan benda suci spasial. Iblis Batin tertawa sinis. Jadi, kamu akan membiarkan kami pergi. Pupil Putri Duyung emas berkontraksi, dan dia bertanya dengan gugup. Biarkan kamu pergi. Iblis Batin bergumam, dan cahaya terang melintas di matanya. Dia berteriak, Saat itu, nenek moyang kami bisa saja memusnahkan klanmu. Tapi pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak membunuhmu, tapi mereka juga memberimu benda suci spasial dengan susunan waktu. Tapi sekarang, bagaimana kamu membalasnya? Apa? Benda ilahi spasial dengan susunan waktu. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka memandangkin Feiyang dan Iblis Batin dengan heran. Itu benar. Inilah yang dikatakan sendiri oleh leluhur Iblis. Dan benda suci spasial itu, menurutku itu adalah aulah yang telah dihancurkan sebelumnya. Kata Qin Feiyang. Ini sungguh keterlaluan. Kaisar Qin sangat baik padamu, dan kamu benar-benar memberontak. Wanita misterius itu sangat marah. Jika Qin Feiyang dan Iblis Batin tidak ada di sini, menghadapi kemarahan nona misterius, lima leluhur putri duyung pasti akan terus menjadi sombong. Tapi sekarang, mereka benar-benar tidak mempunyai keberanian. Mereka menundukkan kepala dan gemetar ketakutan. Tadi aku tidak membunuhmu, bukan karena aku ingin melepaskanmu, tapi karena aku ingin mengirimmu secara pribadi, satu per satu, ke neraka. Iblis Batin tersenyum ganas, memegang pedang panjang berwarna darah, seperti grim reaper yang kejam, dan bergegas menuju ke lompok putri duyung. Tunggu. Wanita misterius itu tiba-tiba berteriak. Hem. Iblis Batin berhenti dan menoleh ke arah wanita misterius dengan kebingungan. Qin Feiyang, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya juga curiga. Wanita misterius itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Bajingan tak tahu berterima kasih ini, biarkan aku yang mengurus mereka. Anda. Iblis Batin tertegun, dan menyeringai. Nenek Buyut, apakah kamu bercanda? Dengan kekuatanmu, untuk merawat mereka, aku takut. Apa? Apakah kamu meremehkanku? Sebelum Iblis Batin selesai, wanita misterius mengangkat alisnya. Tidak-tidak. Iblis Batin buru-buru melambaikan tangannya, bergegas ke sisi Qin Feiyang, dan memandang wanita misterius sambil bercanda. Dia sangat ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Nenek Buyut ini. Melihat situasi ini, lima leluhur merfok saling memandang, dan cahaya bersinar di mata mereka pada saat yang bersamaan. Golden Merman memandang ke arah wanita misterius dan berkata, Jika kami mengalahkanmu, maukah kamu melepaskan kami? Selama kamu memiliki kemampuan, apa salahnya memberikan Qin besar kepadamu? Kata wanita misterius itu. Mendengar ini, Qin Feiyang dan yang lainnya saling memandang. Bukankah taruhan ini terlalu besar? Golden Merman tersenyum diam-diam, memandang Qin Feiyang dan iblis batin, dan bertanya, Apakah Anda setuju? Dia tidak percaya Nona misterius benar-benar memiliki kemampuan ini. Selama Qin Feiyang dan iblis batin tidak bergerak, klan merfok pasti menang. Ini Qin Feiyang dan iblis batin saling memandang, lalu pada wanita misterius. Bukan karena mereka tidak percaya pada Nona misterius, tapi karena kekuatan lima leluhur merfok tidak kalah dengan Nona misterius. Lebih-lebih lagi, Golden Merman juga memiliki artefak ilahi tingkat tertinggi. 1869 Awalnya, aku mengira Kaisar Qin mungkin telah melakukan sesuatu terhadap mereka saat itu. Itulah sebabnya mereka membencinya dan ingin memberontak. Namun, bukan itu masalahnya. Kaisar Qin tidak hanya tidak menyakiti mereka, tapi dia juga memberi mereka benda suci spasial dengan susunan waktu. Siapapun yang memiliki hati nurani akan berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar. Namun, para bajingan ini tidak hanya tidak memiliki rasa terima kasih sedikitpun, tetapi mereka juga membalas kebaikan dengan kejahatan. Ini tidak bisa dimaafkan. Wanita misterius itu memandang lima leluhur merfok dengan murung, hatinya dipenuhi amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar kata-kata ini, Qin Fei Yang dan iblis batin saling memandang lagi dan menganggup pada saat yang sama. Qin Fei Yang menatap lima leluhur merfok dan berkata, Keputusan Nenek Buyut adalah keputusan kami. Haha! Lima leluhur merfok langsung tertawa. Mereka sebenarnya mempertaruhkan nasib Qin besar pada Tantai Li. Tampaknya Qin Fei Yang ini bodoh. Melihat ekspresi kelima orang itu, wanita misterius itu mencibir, apakah menurutmu kemenangan sudah ada di tanganmu? Mereka berlima terdiam. Namun, ekspresi menghina mereka sudah cukup untuk membuktikan pemikiran mereka saat ini. Saya harus mengatakan bahwa Anda terlalu naif. Wanita misterius itu mencibir dan berteriak, Fei Yang, berikan aku kristal ilahi. Kristal ilahi. Qin Fei Yang terkejut dan sedikit bingung. Apa yang Nenek Buyut inginkan dengan kristal ilahi sekarang? Dia secara alami mengetahui kekuatan kristal ilahi. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai artefak ilahi bermutu tinggi. Oleh karena itu, meskipun kristal ilahi dihidupkan kembali, itu tidak akan banyak membantu dalam pertempuran ini. Kamu dan aku sama-sama tahu metode dan karakter Nenek Buyut. Dia pasti tidak akan melakukan apapun yang sia-sia. Karena dia menginginkannya, berikan saja padanya. Kata iblis batin diam-diam. Qin Fei Yang menganggup, mengeluarkan kristal ilahi, dan menyerahkannya kepada wanita misterius itu. Wanita misterius itu meraih kristal ilahi, memandang kelima leluhur merfok, dan mencibir, besiaplah untuk putus asa. Segera setelah dia selesai berbicara. Wanita misterius itu melambaikan tangannya, dan sepuluh pagoda batu yang melayang di sekitarnya tiba-tiba melonjak ke langit. Hem. Dewa, apakah Anda memperhatikan bahwa sepuluh pagoda batu terlihat agak familiar? Kata iblis batin diam-diam. Mereka sepertinya agak familiar. Qin Fei Yang bergumam. Kenangan berdebu muncul di benaknya. Itu mereka. Qin Fei Yang dan iblis batin saling memandang dengan tidak percaya. Sepuluh pagoda batu ini persis sama dengan pagoda pil di sembilan wilayah besar, serta pagoda suci di pagoda utama. Menara pil di sembilan wilayah dan menara suci di menara utama adalah tempat di mana api petir surgawi, api astral surgawi, api es dingin, dan api alkimia lainnya disegel. Jadi semuanya adalah artefak ilahi. Qin Fei Yang bergumam. Saat itu, ketika mereka bertarung melawan keluargamu, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri, pil pagoda masih berdiri tegak. Pada waktu itu, dia merasa menara batu ini tidak sederhana. Ternyata itu benar. Tidak. Tepatnya. Kekuatan menara batu ini jauh melebihi imajinasinya saat itu. Gemuruh. Sepuluh pagoda batu yang mengjulang ke langit memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Sekering. Nyonya misterius itu memandangi sepuluh pagoda batu dengan sinar yang tak terlukiskan di matanya saat dia berteriak. Begitu dia selesai berbicara, kristal ilahi di tangan wanita misterius itu melayang di udara dan melayang di tengah-tengah sepuluh menara batu. Berdengung. Kristal ilahi bersinar terang dan terhubung ke sepuluh pagoda batu. Pada saat itu, sepuluh pagoda batu dengan cepat tumpang tindih dengan suara gemuruh yang keras. Kekuatan suci yang mengerikan meletus seperti gunung berapi. Ini. Petik 2. Qin Fei Yang terkejut. Adegan ini persis sama seperti saat leluhur iblis menggabungkan menara iblis dan istana iblis. Mungkinkah? Sepuluh pagoda batu ini juga merupakan artefak ilahi yang telah dipisahkan. Sepuluh pagoda batu yang saling tumpang tindih bersinar terang. Akhirnya. Saat cahayanya menghilang, sebuah pagoda batu yang tingginya lebih dari sepuluh ribu kaki muncul. Pagoda batu yang digabungkan hanya memiliki total sepuluh lantai. Namun aura yang dipancarkannya telah melampaui artefak ilahi tingkat tertinggi dan mencapai tingkat artefak ilahi puncak. Tentu saja. Qin Fei Yang bergumam. Wajah lima leluhur putri Duyung sudah memucat. Ternyata inilah wajah sebenarnya dari sepuluh pagoda batu. Apakah kamu takut sekarang? Apa yang benar-benar membuatmu takut masih akan datang? Wanita misterius itu berteriak. Diiringi dengan dentang keras, kristal ilahi yang melayang di udara menyapu ke atas pagoda batu dan kemudian tertanam di atas pagoda. Gemuruh. Langsung. Kekuatan suci yang lebih mengerikan pun melonjak. Kekuatan ilahi ini telah mencapai tingkat artefak ilahi legendaris. Berengsek. Petik 2. Pantas saja nenek buyut begitu percaya diri. Ternyata pagoda batu ini adalah artefak ilahi yang sebanding dengan menara iblis. Iblis batin terkejut. Saya juga merasa bahwa kekuatan kristal ilahi sepertinya tidak dilepaskan. Jadi inilah masalahnya. Qin Fei yang bergumam. Benda ini disebut pagoda ilahi. Saat itu, Kaisar Qin membongkarnya untuk melindungi sembilan wilayah dan kerajaan ilahi pusat. Awalnya, dengan pagoda ilahi, benua yang terlupakan tidak perlu khawatir. Namun, aku tidak menyangka adik laki-lakiku yang baik akan cemburu dan bergabung dengan keluargamu untuk membunuhku dan mengambil bagian terpenting dari pagoda ilahi, kristal ilahi. Namun, dia tidak tahu kegunaan sebenarnya dari kristal ilahi. Karena Kaisar Qin hanya memberitahuku rahasia kristal ilahi. Tapi selain aku, ada dua orang lain yang tahu. Mereka adalah Mucang Feng dan Mucang Yun. Bagaimanapun, mereka adalah putra Mutianyang. Tapi informasi penting seperti itu, mereka pasti tidak akan memberitahu kepala master pagoda. Jadi, rahasia kristal ilahi disimpan. Nyonya misterius memandang lima leluhur putri Duyung dan berkata. Tentu saja. Dia juga mengatakan ini agar Qin Feiyang dan yang lainnya mendengarnya. Jadi begitu. Tidak heran keluargamu dan kalian semua menginginkan kristal ilahi. Kata Qin Feiyang. Itu benar. Bagaimana hal sepenting itu bisa jatuh ke tangan keluargamu. Tapi pada akhirnya, untungnya, kamu mendapatkannya. Nyonya misterius menoleh ke arah Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum. Qin Feiyang berkata tanpa daya, kamu seharusnya memberitahuku ini lebih awal. Pagoda ilahi adalah artefak ilahi legendaris. Dengan kekuatanmu saat itu, kamu tidak dapat memadukannya. Apa gunanya memberitahumu? Apalagi saat itu saya belum siap. Kata Nyonya misterius. Itu benar. Saat itu, basis kultivasi kami terlalu lemah. Qin Feiyang mengangguk. Nona, karena pagoda ilahi sangat kuat, mengapa Anda tidak meminta kristal ilahi kepada anak ini lebih awal? Jika kamu meminta kristal ilahi ketika kita berpisah di hutan Glatzer, kita tidak perlu lari ke grid Qin sekarang. Orang tua berwajah monyet itu memandang Nyonya misterius tanpa daya. Situasinya mendesak saat itu, saya tidak memikirkannya sama sekali. Nyonya misterius tersenyum pahit dan berkata, tetapi ada untung dan ruginya. Jika kita tidak lari ke Qin besar, Qin tua pasti sudah meledakkan dirinya sejak lama. Itu benar. Orang tua berwajah monyet itu mengangguk. Melihat lima leluhur Putri Duyung. Pada saat ini, mereka berdiri di kehampaan, merasakan aura menakutkan dari pagoda ilahi. Mereka semua gemetar. Sekarang, pikiran mereka penuh ketakutan. Mereka berpikir bahwa mereka akan menang, tetapi mereka tidak menyangkanya nyonya misterius memiliki artefak ilahi yang begitu menakutkan. Artefak ilahi yang legendaris. Ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah klan Putri Duyung benar-benar akan mati hari ini? Ayo, biarkan aku melihat kemampuan seperti apa yang kalian dambakan dari makhluk tak berperasaan di benua ini. Teriak nyonya misterius. Mata lima leluhur Putri Duyung bergetar. Lusinan dewa palsu di belakang mereka berlima, serta ribuan Putri Duyung, semuanya berwajah pucat, tanpa cahaya apapun. Dua, leluhur Putri Duyung, yang muncul di kota bawah laut juga ada di sana. Sayap di punggung mereka juga berubah dari tiga menjadi empat pasang. Jelas sekali. Mereka semua telah menerobos keranah Betelsage. Namun, pada saat ini, melihat Kinfei yang dan yang lainnya, mereka juga penuh ketakutan. Celepuk. Akhirnya, beberapa Putri Duyung tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dengan putus asa. Jangan bunuh kami. Kami salah, kami seharusnya tidak memberontak. Tolong, demi Kaisar Putri Duyung pertama dan yang lainnya, berikan jalan keluar kepada klan Putri Duyung kita. Lima leluhur, aku mohon, tolong lepaskan aku. Klan Putri Duyung kami, setelah bencana sepuluh ribu tahun yang lalu, tidak mudah bagi kami untuk pulih. Kami tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Lima leluhur Putri Duyung menoleh untuk melihat klan mereka di belakang mereka, wajah mereka pucat. Apakah nasib klan Putri Duyung mereka benar-benar tidak bisa diubah? Apakah mereka benar-benar akan hidup di bawah kekuasaan manusia selamanya? Mereka tidak bisa menerimanya. Apakah sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang? Puluhan ribu makhluk di sembilan prefektur mati secara tragis di tanganmu. Hanya kematian yang bisa menebus dosa keji seperti itu. Kintua meraung sedih dan marah. Mata lima leluhur Putri Duyung bergetar. Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik padamu membunuh makhluk di sembilan prefektur. Lagi pula, tanganku juga berlumuran darah. Tapi kamu seharusnya tidak mengkhianati kekaisaran Kin besar dan Kaisar Kin. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Nyonya misterius berteriak, dan pagoda dewa, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, bergegas menuju sekelompok orang. Saya tidak menerima ini. Putri Duyung Emas meraung. Manik emas di tangannya bersinar terang dan meledak menuju pagoda dewa. Huh! Iblis batin mendengus dingin, menggunakan formula sing, dan bergegas menuju manik emas dalam satu langkah. Dia meraihnya di tangannya, dan kesadaran ilahi muncul, langsung menghapus kontrak darah di dalamnya. Brengsek! Kembalikan artefak suci klan kami kepada kami. Putri Duyung Emas meraung. Iblis batin memandang Putri Duyung Emas dengan jijik, berbalik, dan berjalan kembali ke Kinfei yang tanpa menoleh ke belakang. Ledakan! Saat ini, pagoda ilahi telah jatuh. Ah! Diiringi serangkaian teriakan, tubuh lima leluhur Putri Duyung segera hancur berkeping-keping, dan daging serta darah beterbangan ke seluruh langit. Putri Duyung lainnya juga dimakamkan di bawah pagoda dewa. Ketika debu mereda, kecuali Kinfei yang dan yang lainnya, tidak ada Putri Duyung lain yang tersisa. Mereka semua musnah. Kinfei yang menarik kembali pandangannya dan mengamati sekeliling. Kekosongan sejauh mata memandang dipenuhi kabut berdarah dan aura tragis. Dalam keadaan kesurupan, dia bahkan mendengar jeritan putus asa orang-orang sebelum mereka meninggal. Sesaat kemudian, Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, orang-orang ini benar-benar dosa yang mengerikan. Iblis batin bertanya, bagaimana dengan Putri Duyung di laut keputus asaan? Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, mereka hanyalah Putri Duyung tingkat rendah. Saya tidak berpikir mereka berpartisipasi dalam pemberontakan. Kinfei yang. Namun, sebelum Kinfei yang selesai berbicara, sebuah suara datang dari jauh. 1870. Suara ini. Kinfei yang tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun terbang dari kejauhan. Meskipun pria parubaya itu adalah manusia, dia memiliki aura seorang duyung. Ada ikan duyung jantan yang lain. Wanita misterius itu mengangkat alisnya dan hendak membunuh pria parubaya itu. Kinfei yang dengan cepat merayu wanita misterius itu dan berkata, Nenek Buyut, jangan. Apa yang salah? Wanita misterius itu berbalik dan menatapnya dengan curiga. Ini. Kinfei yang tergagap, tampak sedikit bingung. Setan batin bercanda, Nenek Buyut, kamu benar-benar tidak bisa membunuh orang ini, karena dia adalah calon ayah mertuaku. Calon ayah mertua. Wanita misterius itu tercengang. Zhao Tai Lai, Yesu, dan yang lainnya juga terkejut. Iblis batin berkata, dia adalah ayah putri duyung. Siapa yang memintamu untuk berbicara? Kinfei yang memelototi iblis batin dan pergi menemui kaisar putri duyung. Fei yang, ini benar-benar kamu. Setelah keduanya bertemu, kaisar putri duyung terlihat sangat bersemangat. Kinfei yang tersenyum dan bertanya dengan curiga, Paman, mengapa kamu ada di sini? Ceritanya panjang. Tadi malam, saya tiba-tiba merasakan lima orang menakutkan di laut keputusasaan. Saat itu, saya pikir itu adalah musuh yang kuat. Tetapi ketika saya mengikuti mereka, saya menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah duyung. Saat itulah aku menyadari bahwa ada begitu banyak dewa palsu dan dewa perang menakutkan yang tersembunyi di klan putri duyung. Kaisar putri duyung menghela nafas. Wanita misterius itu terbang mendekat dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu tidak memberontak dengan mereka. Mendengar ini, kaisar putri duyung memelototi wanita misterius itu dan berkata, kaisar kin telah memberikan kehidupan baru kepada klan putri duyung. Bagaimana saya bisa memberontak? Tidak buruk. Kamu punya hati nurani. Saya mengagumi Anda. Wanita misterius itu tidak marah. Sebaliknya, senyuman muncul di wajahnya. Sebenarnya, aku ingin menghentikan mereka. Tetapi dengan kekuatanku, bagaimana mereka bisa mendengarkanku? Kaisar putri duyung menghela nafas. Untungnya, kamu tidak keluar untuk menghentikan mereka. Kalau tidak, dengan kepribadian mereka, mereka akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Kata kin tua. Ya, saya benar-benar tidak mengerti, apa yang ingin mereka capai dengan melakukan ini. Bukankah bagus menjalani kehidupan normal? Kaisar putri duyung menghela nafas. Kin Fe yang berkata, tidak semua orang acuh tak acuh seperti paman. Sayang, kaisar putri duyung menghela nafas dalam-dalam. Dia memandang kin Fe yang dan bertanya, di mana putriku? Dia. Kin Fe yang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ada sedikit kesedihan di wajahnya. Kelopak mata kaisar putri duyung bergerak-gerak saat dia mendesak, cepat katakan sesuatu. Maaf, paman. Dia. Kin Fe yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap kaisar putri duyung. Paman, dia sudah mati. Apa? Tubuh kaisar putri duyung bergetar. Dia meraih pakaian kin Fe yang dan meraung, mengapa kamu tidak melindunginya? Saya juga ingin melindunginya. Saya ingin melindungi semua kerabat saya. Tapi selalu ada ketidakberdayaan di dunia ini. Kin Fe yang menunduk dan berkata. Ketika kin tua mendengar ini, dia tiba-tiba merasakan firasat tidak enak di hatinya. Dia bertanya, Fe yang, apa maksudmu? Bukan hanya putri duyung, ibu, pangeran kecil, kakek, yanwei, jiang zengi, dan semua orang serta binatang di sekitarku telah mati di laut reinkarnasi. Kata kin Fe yang, apa? Mata kin tua bergetar ketika dia bertanya, dengan kata lain, hanya sedikit dari kalian yang selamat. Ya. Kin Fe yang mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam kin tua, kesedihan datang dari hatinya. Tapi jangan khawatir, mereka tidak akan benar-benar mati. Termasuk masyarakat sembilan wilayah. Kin Fe yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan tatapan yang sangat tegas. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita misterius itu mengangkat alisnya. Iblis batin mengerucutkan bibirnya dan berkata, bisa dilakukan. Itu harus untuk membuka gerbang kelahiran kembali dan membangkitkan mereka. Gerbang kelahiran kembali. Kaisar Putri Duyung melepaskan kin Fe yang dan memandang semua orang dengan curiga. Kin Fe yang tersenyum dan berkata, Paman, jangan khawatir tentang ini. Kembalilah ke laut keputus asaan dulu. Saya berjanji akan membawa putri Anda kembali mengunjungi Anda. Kaisar Putri Duyung menatap kin Fe yang dalam-dalam dan menghela nafas. Dia menepuk bahu kin Fe yang dan tersenyum. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Meskipun dia tidak kuat, dia telah hidup bertahun-tahun. Sekilas, dia tahu bahwa kin Fe yang pasti akan membayar mahal untuk membangkitkan semua orang. Oke. Kin Fe yang mengangguk. Kalau begitu, semuanya, aku akan pamit. Jika kalian punya waktu, datanglah ke laut keputus asaan sebagai tamu. Klan Putri Duyung menyambut kalian kapan saja. Kaisar Putri Duyung memandang kin Tuwa dan yang lainnya dan tersenyum. Tentu saja. Kin Tuwa dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, Kaisar Putri Duyung tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah menyaksikan Kaisar Putri Duyung menghilang, wanita misterius itu mengalihkan pandangannya dan memandang semua orang. Meskipun kekuatan orang ini tidak bagus, dia memiliki hati yang bersyukur. Sepertinya tidak perlu melenyapkannya. Semua orang mengangguk. Bahkan iblis batin tidak keberatan. Kalau begitu, selanjutnya, wajah wanita misterius itu berubah menjadi serius. Dia memandang kin Fe yang dan berkata, mari kita bicara tentang gerbang kelahiran kembali. Saya sudah mengambil keputusan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bodoh? Nyonya misterius itu sangat marah dan berteriak. Apakah menurutmu ibumu, kakekmu, teman-temanmu, dan rekan-rekanmu akan berterima kasih kepadamu atas apa yang telah kamu lakukan? Salah. Mereka tidak hanya tidak akan berterima kasih kepada Anda, tetapi mereka juga akan membenci diri mereka sendiri. Terus. Jika saya tidak memiliki keluarga dan teman, hidup saya tidak ada artinya. Kin Fe yang menunduk. Siapa bilang kamu tidak punya keluarga sekarang? Tidak ada teman. Manusia dan binatang yang berdiri di sini, siapa di antara mereka yang tidak memperlakukanmu seperti keluarga? Wanita misterius itu berkata dengan marah. Kin Fe yang mengangkat kepalanya dan memandang Pak Tua Kin, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya. Semua orang juga menatapnya dengan senyuman di wajah mereka. Senyuman ini membuat hatinya terasa hangat. Namun, dia tidak berubah pikiran. Dia mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemana kamu pergi? Berhenti di sana. Wanita misterius itu berteriak dan hendak mengejarnya. Iblis batin mengulurkan tangan dan menghentikan wanita misterius itu. Melihat Kin Fe yang yang menghilang dari pandangan mereka selangkah demi selangkah, iblis batin menghela nafas, biarkan dia. Wanita misterius itu berkata, kamu juga membiarkan dia main-main. Aku adalah iblis batinnya. Di dunia ini, orang yang paling memahaminya adalah aku. Bertahun-tahun, kenapa dia bekerja begitu keras? Bukankah itu untuk melindungi orang-orang di sekitarnya? Meskipun kekacauan leluhur iblis, Mutianyang, dan klan Putri Duyung telah dipadamkan, hatinya bahkan lebih kosong dari sebelumnya. Alasannya adalah dia kehilangan keluarga dan teman-temannya. Jika dia tidak membuka gerbang kelahiran kembali dan menghidupkan kembali semua orang, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidupnya. Hidup juga akan kehilangan maknanya, dan dia akan menjadi seperti mayat berjalan. Menurutku ini bukan akhir yang ingin kamu lihat. Iblis batin memandang wanita misterius itu dan tertawa. Wanita misterius itu menundukkan kepalanya dan terdiam. Titik. Benua yang terlupakan. Di area kedua, jauh di dalam gunung. Dua sosok melayang di udara. Itu adalah Dong Zeng Yang, si piton salju. Di sampingnya, kepingan salju, pedang darah, dan menara iblis sedang memperbaiki diri. Dong Zeng Yang memandangi pegunungan dan sungai di sekitarnya dan menghela nafas, saya benar-benar tidak menyangka rencana kali ini akan gagal. Snow piton berkata, kegagalannya terletak pada iblis batin. Mengapa kamu tidak mengendalikannya juga? Saya memang ceroboh. Satu langkah salah dan seluruh permainan hilang. Namun, pada saat itu, sangat sulit untuk mengendalikan iblis batin. Bagaimanapun, dia bergerak, dan segel takdir tidak dapat menguncinya. Kata Dong Zeng Yang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu sudah merencanakannya selama bertahun-tahun, apakah kamu akan gagal begitu saja? Tanya si piton salju. Mari menunggu. Leluhur iblis, Mu Tian Yang, dan Mu Qing semuanya mati. Kita hanya bisa menunggu orang berikutnya membuka mata keputusasaan, mata jahat, dan mata surga. Kata Dong Zeng Yang. Snow piton memandang Dong Zeng Yang dengan tatapan lembut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, leluhur iblis dan yang lainnya belum mati. Tidak mati. Dong Zeng Yang tertegun dan menoleh untuk melihat snow piton. Cahaya berdarah melintas di depan snow piton, dan empat tetes darah muncul. Ini. Dong Zeng Yang terkejut. Empat tetes darah ini milik leluhur iblis, Molong, Mu Tian Yang, dan Mu Qing. Pada saat itu, ketika kekuatan ilahi saya bertabrakan dengan Qin Yuan, itu menimbulkan debu di langit. Pada saat itu, ketika Qin Yuan dan Qin Fei yang tidak memperhatikan, saya mengumpulkan darah mereka. Piton Salju tertawa. Bagus. Sangat bagus. Dong Zeng Yang sangat gembira dan berkata, Qin Fei yang pasti akan membuka gerbang kelahiran kembali. Pada saat itu, selama empat tetes darah ini dikirim ke gerbang kelahiran kembali, mereka secara alami akan terlahir kembali. Ya. Piton Salju mengangguk. Dong Zeng Yang bertanya, bagaimana dengan Shen Mei dan Mu Tianjun? Mu Tianjun berubah menjadi abu. Bahkan tulangnya pun hilang. Tidak ada cara untuk mengumpulkan darah dan dagingnya. Sedangkan Shen Mei, dia sama sekali tidak berharga bagi kita, jadi saya tidak mengambil darahnya. Kata Snow Piton. Anda konyol. Shen Mei tidak berharga bagi kita, tapi dia sangat penting bagi Mu Tianyang. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Shen Mei ketika benda luar angkasa dihancurkan. Dong Zeng Yang menghela nafas. Kalau begitu kami akan memberitahu Mu Tianyang bahwa Shen Mei telah tiada dan tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Kata Snow Piton acuh tak acuh. Hanya itu caranya. Dong Zeng Yang mengangguk. Kamu ingin menggunakan segel takdir untuk mengendalikan mereka dan mengumpulkan darah leluhur iblis dan yang lainnya. Orang tua ini sangat penasaran. Apa yang kamu rencanakan? Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Kemudian, Qin Yuan muncul di depan mereka berdua begitu saja. Tua, kamu benar-benar menghantui kami. Snow Piton segera berteriak dan buru-buru mengumpulkan darah leluhur iblis dan yang lainnya. Kemudian, ia melindungi Dong Zeng Yang di belakangnya. Jangan gugup. Dong Zeng Yang menghibur Snow Piton dan berjalan ke sisinya. Dia memandang Qin Yuan dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Memang sudah bertahun-tahun. Namun, lelaki tua ini selalu mengira kamu telah jatuh. Aku tidak menyangka kamu telah mengubah identitasmu. Kata Qin Yuan. Tidak ada jalan lain. Eksistensi menakutkan itu ingin membunuhku. Jika aku tidak mengubah identitasku terlebih dahulu, aku pasti akan dihancurkan. Bagaimanapun, apakah itu aku atau kamu, kita hanyalah semut di dunia ini. Kita tidak punya hak untuk memilih. Dong Zeng Yang memandang ke langit dengan sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan yang tak dapat dijelaskan. Terima kasih telah menonton.